Perjodohan busur kemala jilid 24. Lekas juga si I.M. menusin. Hampir ia lompat untuk lari menyusul nonali atau mendadak ia ingat ia datang untuk menjenguk Cie Hoa. Sama cepatnya ia mengambil keputusannya. Tak dapat. Tak dapat demikian pikirnya. Sekarang ini di dalam hatiku melainkan ada Cie Hoa satu orang. Seng lem, dia telah tak sudi jadi kakak beradik dengan aku, buat apa aku menyusul dia dengan menyusul dia. Aku cuma-cuma mencari susah sendiri, hari sudah tengah hari, hawa udara panas terik. Pada saat itu, Gunung Binsan tampak seluruhnya, indah pemandangannya. Akan tetapi si I.M. tak dapat menikmati itu, sebab pikirannya lagi kacau dan hatinya tawar. Bahkan dengan melihat gunung itu ia menjadi teringat akan penghidupannya di pulau terpencil di mana buat tiga tahun lamanya ia hidup bersama seng lem, hidup rukun dan damai. Di dalam bahaya pun mereka sehidup semati. Tapi hari ini, hubungan mereka terputus. Biarlah lewat apa yang sudah lewat katanya kemudian, tawar. Aku telah berbuat apa yang aku pikir baik terhadap seng lem, dia yang menolak aku, aku tak harusnya bersusah hati atau menyesal. Baiklah, baik aku bersikap terhadapnya seperti juga aku belum pernah mengenalnya walaupun demikian rupa pikirannya, di mata si I.M. masih berpeta bayangan nona sile itu. Biar bagaimana, seng lem itu cantik dan manis, tertawannya dapat mendatangkan rasa suka dan mengasihani. Hanya sekejap kemudian, tampang manis itu lalu berubah menjadi wajah yang muram, bengis dan dingin. Ah seru si I.E., tubuhnya menggigil sendirinya. Ia ingat apa-apa. Maka ia kata di dalam hatinya, perlu apa seng lem datang ke binsan ini mau apakah dia kenapa barusan dia bersikap demikian rupa terhadap aku kenapa dia seperti mengejek aku Kenapa sinar matanya demikian jahat bercampur kepuasan memikir demikian, si I.E. lantas mendapat firasat tidak baik. Karena itu ia ingin segera menemui Ciehoa, buat melihat orang sehat walafiat atau tidak. Maka tanpa bersangsi pula, ia lompat naik, untuk berlari-lari ke arah kelenting. Di depan kelenting hian liekan ada orang-orang binsan pe yang lagi melakukan penjagaan, mereka terkejut melihat munculnya si I.E. le secara demikian tiba-tiba, bahkan si I.E. berlari-lari keras. Mereka lantas ingat peristiwa empat tahun yang lampau ketika Tok Chiu Hongkai mengacau gunung binsan, sampai Cok Kim J.E. hampir runtuh kehormatannya. Mereka pun menjadi pecundang-pecundangnya si pengemis edan. Maka juga Long Twin, satu di antara delapan murid kepala binsan pe, tak berayal memberikan isyarat tanda bahaya, di lain pihak ia mengatur saudara-saudara seperguruannya berbaris guna mencegah orang nerobos masuk. Hi, hantu, kau masih belum mati Twin menegur sambil dia melintangi goloknya. Mau apa kau datang ke sini pihak kami tidak mengirim surat undangan kepadamu di dalam pikiran ruwet seperti itu, si I.E. tidak mempunyai kegembiraan untuk banyak omong atau mensiasiakan tempo. Ia menolak Twin sambil dia berkata nyaring, aku datang bukan untuk bertempur. Bagaimana dengan Kok Chiang Bun kamu aku hendak bertemu dengannya hektometer? Kau masih hendak menemui ketua kami bentak sekalian murid binsan pe itu. Mereka semua gusar sekali, biarpun dijeri, mereka lantas maju mengurung. Di mat mereka, si I.E. menjadi konconya oleh senglem. Pada waktu sebelum berlayar, si I.E. dan senglem bisa dilihat bersama-sama, sampai ada yang menyangka mereka satu pasangan, sekarang baru saja senglem pergi, muncul pengemis ini, pastilah dia mencurigai dan disangka jelek. Si I.E. tidak mau melayani, tetapi ia mesti membela diri, maka ia mengguna ilmu silat siam I.E. sip petiat, dari itu setiap orang binsan pe yang menyerang padanya, asal ia tempel dan tolak tentu lantas terpental roboh, maka di dalam tempo yang sangat singkat, pecahlah kurungan mereka itu, hingga mereka menjadi kacau sendirinya. Selagi begitu, Pek, Engkiat dan Lu Engho sudah lantas muncul. Mereka mendapat isyarat, mereka mendengar suara berisik dari dalam mereka lari keluar, dengan begitu mereka sudah lantas melihat dan mengenali Kim Si I.E. Akan tetapi Tok Chiu Hongkai tidak memberikan ketika mereka membuka mulut, ia sudah menyambar lengan mereka itu masing-masing sambil ia berkata nyaring, Saudara Lu, Saudara Pek, lekas antar aku masuk. Aku bukannya datang untuk mengacau Engkiat dan Engho heran hingga keduanya menjublak saja. Eh, eh, kata Si I.E. heran, mengapa kamu berdiam mengawasi aku? Apakah kamu sudah tidak mengenali aku? Ingatlah kamu akan kejadian di luar kota Pakhya pada musim semi yang baru lalu itu. Akulah orang yang mengusir murid-muridnya Beng Sintong. Nah, kau ingat bukan sekarang kau toh percaya bahwa aku datang tanpa niat jahat peristiwa yang disebut Si I.E. ini ialah ketika ia dengan mengaku diri sebagai murid Si Olin Si Ye, sudah menolong Engkiat dan Engho dari tangan jahatnya Heng Hang dan Cek Ho. Sebenarnya waktu itu Engkiat berdua mencurigai Si I.E. sebagai murid Si Olin Si Ye, baru sekarang kecurigaannya itu buyar. Bagus Engho berseru. Kiranya kaulah tuan penolong kami itu. Baik, mari kami antar kau masuk. Cuma, harap kau suka kendorkan sedikit cekalanmu, memang Si I.E. saking kesusu sudah menggunai tenaga besar hingga dua orang itu merasakan lengannya sangat sakit. Adalah di itu waktu, dari dalam terlihat munculnya Ek Tiong Bo beramai disebabkan suara sangat berisik itu. Mereka heran ketika mereka melihat Si I.E. berlari-lari masuk dengan romannya yang bingung. Tong Keng Tian sudah lantas menghunus pedangnya. Kim Si I.E. diam menegur, apakah kau mau Si I.E. tidak menghiraukan teguran itu? Mana Cek Ho dia sebaliknya tanya. Kenapa aku tidak lihat dia kau masih menanyakan dia tegur pula Keng Tian? Dia telah dicelakai sahabat baikmu Si I.E. kaget sekali. Kekhuatirannya terbukti. Karena kagetnya itu, ia berdiri melengap. Keng Tian tidak berdiam saja, ia terus menyerang dengan pedangnya. Jangan berteriak pengcoan Tian Li, seng istri yang lantas mengulur tangan, buat menarik lengan suaminya. Pedang Yuliong Kiam meluncur cepat dan mencoblos bajunya Si I.E. Syukur penggo telah menarik suaminya, maka ujung pedang tidak sampai melukai kulit atau dagingnya Tok Chiu Hongkai. Keng Tian penasaran. Mengapa kau masih bicara untuknya? Ia tanya istrinya. Dia inilah yang menolong si wanita siluman dari ujung pedangnya ibuku. Apakah kau tak tahu itu setelah Tong Xiaolan dan Fang Lim ketahui siapa adanya Kim Si I.E. Mereka membocorkan rahasia kepada Keng Tian dan Chiang Tian, cuma Li Kim Bu.E. yang masih di dalam kegelapan. Pengcoan Tian Li berlaku sabar. Kau lihatlah sikapnya, katanya pada suaminya, apakah kau masih menyangka dia berkonco dengan perempuan siluman itu Si I.E. tak menjublak lama. Begitu ia sadar, ia berteriak keras sekali. Ia sudah lantas mengibaskan tangan bajunya sampai Keng Tian hampir terpelanting jatuh. Setelah itu ia mengulur tangannya untuk menjambak Tiong Bo. Dia di mana tanyanya keras. Dia di mana lekas antar aku kepadanya Tiong Bo berpengalaman, ia sudah lantas mendapat perasaan si I.E. memang tidak bermaksud jahat. Mari turut aku kata ia sabar. Ia pun tidak mau berlaku ayal-ayalan. Dia sekarang tinggal dengan napasnya sekali tarik dan sekali tarik saja, si I.E. menurut tanpa berkata apa-apa lagi. Maka semua orang lantas bertindak masuk. Begitu tiba di dalam kamar, hati si I.E. mencelos. Ia mendapatkan murid-murid wanita dari Bin San Pai lagi mengurus pakaian matinya Cie Hoa. Dengan lantas tubuhnya menjadi bergemetar keras, dengan lantas matanya menjadi kabur dan kepalanya pusing. Tak dapat dicegah lagi, kedua kakinya menjadi lemas. Maka robohlah ia di depan pembaringan di atas mana tubuh nona kok rebah tak bergerak. Inilah salahku berseru Tok Chiu Hong Kai, hatinya remuk. Aku terlambat si I.E. sabar kata Tiong Bo. Ketua Kaipang ini sependapat dengan pengcoan Tian Lie. Cie Hoa masih belum putus napasnya, kami telah memberikan dia obat teratai salju, kami cuma belum dapat membuat darahnya mengalir lurus hingga dia dapat bernapas pula. Seperti biasa, Cie I.E. mendengar suara Tiong Bo itu, mendadak dia berlompat bangun. Lupa segala apa, ia lompat kepada Cie Hoa, guna menaruh kepalanya di dada si nona. Ia memasang telinganya, hingga ia dapat mendengar jalannya napas yang lemah luar biasa. Ia terus memasang telinganya itu, sampai kemudian ia bangkit berdiri, pada kedua matanya terlihat sinar pengharapan. Lekas siapkan sebuah kamar sepi, kata ia pada Tiong Bo. Pindahkanlah Cie Hoa ke sana Tiong Bo pun memperoleh harapan, hingga ia menjadi sangat girang. Ia lantas memberikan perintah untuk melakukan permintaannya si pengemis Edan. Begitu Cie Hoa sudah dipindahkan, Cie I.E. masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintu setelah ia memberi pesan supaya jangan ada orang yang masuk mengganggunya. Loh Tui dan beberapa saudaranya tak tenang hati. Inilah tidak sempurna, kata mereka pada Tiong Bo. Apakah kau percaya habis pada hantu itu? Kok Cie Hoa telah menjadi ketua Bin Sanpei. Ia pun masih seorang nona. Maka itu adalah tidak tepat untuk Eik Tiong Bo membiarkan ia berada di dalam sebuah kamar berduaan saja dengan seorang pria. Bahkan pria itu adalah Tok Ciu Hongkai yang harus dicurigai. Kalau Kim Cie I.E. berhasil menolong jiwa Cie Hoa masih mending. Kalau gagal, bagaimana tidakkah nama Bin Sanpei bakal ternoda? Tidakkah nama baik Cie Hoa pribadi? Ia turut tercemar juga mendengar suara sekalian adik seperguruan itu. Hati Tiong Bo pun kentar. Akan tetapi ia dapat berpikir, ia bisa menenteramkan hatinya. Ia mengangguk. Dengan sikap tenang dan wajar, ia kata kepada mereka itu. Tak peduli apa nanti kata orang luar. Aku percaya dia kedudukan Eik Tiong Bo di dalam Bin Sanpei cuma di bawah Hanco Kim Jie. Sebaliknya namanya berada di atasan ketua Bin Sanpei. Maka itu, mendengar suaranya ini, semua orang Bin Sanpei lantas menutup mulutnya. Si I.E. sendiri di dalam kamar sudah lantas bekerja. Paling dulu ia memikin hatinya tenang. Setelah itu ia memuji. Semoga Tiong Yang Maha Kuasa membantu hambamu ini menolongi adik Cie Hoa. Kemudian ia duduk bersilah di samping Nona kok. Kedua tangannya diulur kepada dadanya Nona itu. Untuk dengan perlahan-lahan mengurut di jalan darah Soan Kie. Tenaga dalam Cie Hoa tak lemah. Sekarang dia mendapat bantuan tenaga dalam dari luar. Besar artinya bantuan itu. Baru selang setengah jam. Dari kerongkongannya sudah terdengar suara jalannya napas. Yang mana disusul dengan dadanya bergerak naik dan turun. Itu berarti napasnya sudah lurus. Tak ada gangguan lagi. Itu pula berarti darahnya. Yang beku. Sudah lumer dan buyar. Kim Sye Le memasang meta. Ia melihat hasil usahanya itu. Diam-diam ia menjadi sangat girang. Maka dengan bersemangat. Dalam pemusatan pikirannya. Ia melanjuti menyalurkan tenaga dalamnya. Lagi setengah jam. Maka napasnya Cie Hoa sudah hampir kembali. Seperti sedia kala. Sebaliknya Cie Ie. Dia letih bukan main. Pula semua racun dari dalam tubuhnya. Cie Hoa sudah berkumpul di telapakan tangannya. Dan berbareng ia menyedotnya keluar. Karena ini. Dengan jalan menggigit jerijinya. Ia membuat jeriji itu terluka. Dari luka itu ia mengucurkan keluar darahnya. Yang penuh racun itu. Habis itu. Ia menolongi pula Cie Hoa. Yang ia totok 36 jalan darahnya. Ia menggunai totokan itu. Cie Shoyan Kang. Begitu lekas jalan darah Cie Hoa. Tersalurkan sempurna. Maka obat Soat Lian pun bekerja. Memasuki segala bagian tubuh. Yang membutuhkan khasiat obat. Teratai gunung Tian San itu. Akibatnya itu ialah. Dengan perlahan-lahan. Nonakok mulai mendusin. Siie Girang bukan main. Hatinya tegang. Hingga hatinya itu memukul keras. Hampir ia tak sanggup mengendalikan diri. Dengan ratia mencekal kedua tangan si Nona. Dengan perlahan Cie Hoa membuka kedua matanya. Eh, tempat ini tempat apakah ia tanya? Terperanjat saking heran. Melihat dirinya di dalam kamar yang asing itu. Apakah aku lagi bermimpi kau? Kau, kau, aku siiei. Kata siiei lekas. Kau jangan takut. Nona itu bingung. Kenapa kau berada di sini? Ia tanya. Ia memejamkan matanya. Ia membukanya pula. Ia mengulanginya beberapa kali. Untuk mencoba mengingat-ingat. Kemudian ia mengawasi siiei. Tangannya pun ditarik pulang. Kata ia keras. Ini tidak benar. Tidak benar. Mana Nona Leheh? Mengapa kau dapat duduk berhadapan? Berduaan saja denganku. Nona Lemu itu berada di sini. Kenapa kau tidak pergi menemani dia? Siiei mengerti Nona itu bingung. Ia berlaku sabar. Aku bukan sahabatnya Nona itu, kata ia. Sebaliknya dialah yang telah memiliki celaka padamu. Aku menyesal yang datangku terlambat satu tindak. Dia sudah kabur. Sejak sekarang kita berdua boleh tak usah mengubrisnya lagi. Apa katamu? Tanya Ciehoa perlahan. Jangan mengubrisnya lagi. Bukankah kau datang kemari bersama-sama dia? Bukan sahut siiei. Aku tidak datang bersama dia. Sudah semenjak beberapa bulan yang lalu aku telah berpisahan dengannya. Oh sungguh aku tidak sangka hati dia demikian busuk. Tapi, inilah urusan yang sudah lewat. Ciehoa, maukah kau selanjutnya menemani aku selama umur kita? Ciehoa berdiam, tubuhnya bergemetar. Perlahan-lahan ia menggeraki tubuhnya, untuk duduk. Siiei mengulur kedua tangannya membantui Nona itu. Ah, tak dapat, tak dapat mendadak, kata Ciehoa. Siiei, aku mengaturkan banyak terima kasih yang kau telah tolongi aku, tetapi paling baik kita selanjutnya jangan saling bertemu pula, agaknya Nona kok bicara terlalu keras, napasnya sudah lantas memburu, terus dia batuk beberapa kali. Dia pun merasakan tenaganya seperti habis, hingga dia jadi duduk diam seperti membeku. Kim Cieiei mengucurkan air mata. Akulah yang membuat kau celaka, katanya, berduka. Hampir karenanya aku membuat kau hilang jiwa. Pantaslah kalau kau menjadi tidak suka memberi ampun padaku tidak kata Ciehoa cepat. Sedikitpun aku tidak sesalkan kau. Malah bicara terus terang, dengan seng lem meracuni aku, aku girang bukan main, siiei eran hingga ia melengak. Ciehoa melihat orang melongot, dia bersenyum. Anak tolol katanya. Mustahil kau tidak mengerti coba kau pikir. Kenapa dia mau membuat mati padaku kalau, kalau, lah batuk-batuk sampai tak dapat ia meneruskan perkataannya. Sebaliknya mukanya menjadi merah karena likat. Siiei cerdas, segera ia mengerti. Terang seng lem mencelaka Ciehoa sebab ia mencintai nona kok dan bukan dianya itu. Oleh karena itu, Ciehoa suka mengalah. Ciehoa bersedia mengorbankan jiwanya untuk seng lem. Kau letih sekali, kata siiei, berbisik di pelingasi nona. Kau rebahkan dirimu, nanti aku yang mewakilkan meneruskan apa yang kau hendak katakan dengan kalaumu berulang-ulang. Kau toh hendak mengatakan kalau, kalau, kau membuatnya puas, mana dapat ia menurunkan tangan jahat atas diriku benar begitu? Bukan Ciehoa meletaki kepalanya pada bantal, ia berdiam saja, tetapi selagi mulutnya bungkam, mukanya yang pucat memperlihatkan senyuman. Itulah jawabannya jawaban tak bersuara untuk membenarkan perkataannya siiei. Adiku, sekarang kau toh percaya aku, bukan kata pula siiei. Karena itu mengapa kau masih tidak mau memberikan jawaban yang mengiakan aku telah menjadi seorang yang bercacat, sahut Ciehoa perlahan. Soat lian cuma dapat memperpanjang usiaku. Apakah kau tak melihat itu siiei mencekal pula tangan orang? Aku akan merawati kau seumur hidup katanya, sungguh-sungguh. Air matu Ciehoa lantas mengembeng. Itulah air matu kedukaan dan syukurnya hati. Hampir ia membuka mulutnya untuk menerima baik permintaan siiei untuk ia menikah Tok Chiu Hongkai. Tapi ketika ia memberikan penyahutannya, penyahutan itu tetap tidak dapat. Kenapakah siiei tanya, mendesat. Aku telah memberi janji kepada Cho Suci bahwa dalam hidupku ini aku tidak akan menikah, sahut Ciehoa, sebenarnya. Siiei penasaran. Kenapa kau membiarkan orang yang telah mati menyelak di antara penghidupan kita? Ia tanya. Ciehoa menggigit bibirnya. Bukan begitu, katanya. Aku memberikan janjiku sebelum ia meninggal. Janji itu tak dapat dirubah. Siiei, sampai mati, akan aku berterima kasih kepada kau, akan tetapi, tak dapat aku menjadi istrimu. Kita telah bicara, maka silahkan kau pergi, dan selanjutnya baiklah kau jangan datang pula menjenguk aku. Banyak si nona bicara, akhirnya suaranya menjadi sangat perlahan, hingga hampir tak kedengaran. Walaupun demikian, ia sesungguhnya suka sekali menerima tangannya Siiei. Justru karena cintanya kepada Siiei itu, tak suka ia memberikan tubuhnya yang bercacat, ia tak ingin Siiei berkorban untuk seumur hidup mereka. Dia menggunai alasan janjinya kepada Cho Kim Diai cuma sebagai tereng aling saja. Siiei duduk menjublak. Ia cerdas, dapat ia menyelami hati Ciehoa. Maka itu ia mengerti, kalau ia ingin mendapatkan nona itu, mesti ia membuat kesehatan si nona pulih seluruhnya, sehat seperti sedia kalah. Dengan begitu, dapat ia menikah dengannya, Ciehoa tak akan membuat ia berkorban. Bagaimana caranya ia harus memulihkan kesehatan Ciehoa inilah sulit. Lantas Tok Chiu Hongkai menurunkan kelambu. Kata ia perlahan, impian buruk yang sudah lewat baiklah jangan dipikirkan pula, sebaiknya kau tidur dengan tenang, nanti aku kembali untuk mengasih bangun padamu, Ciehoa bersenyum. Sekarang ini aku tenang sekali, sahutnya. Kau jangan buat khawatir. Siiei, kau biarkanlah aku dapat mimpi sampai lama, jangan kasih buk hendak mengasih bangun padaku. Aku percaya di dalam mimpimu kau nanti dapat melihat aku, di mana kita bakal bertemu bersama. Bukankah itu terlebih baik Siiei Girang berbareng berduka? Girang sebab lenyap sudah salah mengerti di antara Ciehoa dengannya. Berduka karena ia khawatir penghidupannya ini benar-benar suatu impian. Impian itu biarnya impian buruk menjadi impian baik, tetap impian belaka. Ek Tiongbo semua lagi menantikan dengan hati mereka kebat-kebit, di antara keraguan-keraguan dan kekhawatiran, ketika mereka melihat Siiei muncul dengan wajah pucat sekali dan romannya sangat lesu. Semua mereka mengawasi dengan mendelong. Bagaimana tanya Tiongbo selang sekian lama? Siiei menjatuhkan diri dengan lesu. Dia sudah mendusin, sahutnya, tetapi sekarang dia lagi tidur, asal jiwanya tidak terancam bahaya maut juga sudah bagus, kata Tiongbo. Mungkin tak ada bahaya lagi untuk jiwanya, kata Siiei, hanya untuk mempulihkan kesehatannya seperti sediakala, aku khawatir sulit sekali. Yap Sing Sehe, kau pandai, kau cobalah berdaya mengobatinya semua orang mengerti silat, melihat keletihan Siiei itu, orang dapat menduga bahwa dia baru saja mengorbankan tenaga dalamnya. Keng Tian menjadi bersyukur. Ia lantas menghampirkan, untuk memberi hormat. Saudara Siiei, aku telah menyangka keliru terhadapmu, katanya, mengakui. Aku sendiri tidak dapat memaafkan diriku, mana dapat aku mempersalahkankah Siiei jawab. Semua-semua adalah karena salahku juga, pengcoan Tian Liya dapat menduga duduknya hal enam atau tujuh bagian, ia bersenyum. Siiei, kau letih sekali, kau beristirahatlah katanya. Baik kau jangan banyak bicara dan berpikir, ketika itu Yap Yawid sudah pergi ke dalam, ia telah keluar pula. Aku sudah periksa Nadi Nona itu, katanya. Dia dapat bebas dari bahaya dan tertolong jiwanya, tetapi untuk memulihkan seluruh kesehatannya, aku berpendapat dia mesti mendapatkan obatnya yang tepat, dengan begitu bisalah dia dicegah dari bencana cacat seumur hidupnya. Racun ngotoksan dari siluman perempuan itu sangat jahat, sekarang saja si Nona sudah mulai lumpuh. Ek Tiong Bo sementara itu telah menuturkan kepada Siiei hal sepak terjangnya Leseng Lem yang datang mengacau, kemudian sembari menghela nafas dia menambahkan, peristiwa ini hebat dan sukar diterkanya. Dapatlah kita menganggap siluman itu benar-benar menghendaki jiwanya kok sumoai kalau benar, sesudah sumoai keracunan, dia dapat dengan mudah saja merampas jiwanya. Tapi dia sudah tidak berbuat demikian. Aku percaya dia sengaja membuat sumoai sakit dan menderita, supaya nanti ada orang yang pergi untuk memohon obat kepadanya, apakah waktu itu kamu sudah coba minta obatnya Siiei tanya. Kenapa tidak sahut Tiong Bo? Dia telah menampik dengan lagaknya yang tembrang. Dia kata untuk meminta obatnya, orang yang pergi minta itu mesti orang yang tepat, mendengar itu, hati Siiei mengetar. Dengan lantas ia mengerti maksudnya Seng Lem. Orang yang tepat itu pasti bukan lain daripada ia sendiri. Terang sudah segala apa telah direncanakan Nona itu. Seng Lem telah menerka ia bakal datang ke Binsan, bahwa ia tentu bisa menolong jiwasi Nona. Bahwa guna mengobati Nona itu sampai dia bebas dari bahaya bercacat, ia tentu bakal mencari Seng Lem untuk memohon obat pemuna racun. Hanya ia tidak tahu, gangguan apalagi Seng Lem bakal menyiapkan sebelum dia suka memberikan obatnya itu. Entah ada permusuhan apa di antara perempuan siluman itu dengan Tian San Pai maka dia berulang kali menentangnya kata Tongkeng Tian Heran. Tadi pun habis mengacau dia masih membuka mulut besar, katanya pasti bakal datang satu hari yang dia nanti datang ke Tian San guna mengadu silat dengan ayahku. Hektometer, kalau benar-benar dia datang ke gunungku, itulah bagus sekali. Itu berarti tak usah kita susah-susah pergi mencarinya ayahmu gagah, tak sukar untuk ia mengalahkan dia, berkata Ek Tiong Bo. Hanya kalau kita menanti sampai dia pergi ke Tian San, sampai kapankah kita harus menantinya meski benar bahaya jiwa untuk semua ayah sudah tidak ada. Tetapi aku anggap aku mengharapnya lebih baik lagi kalau lebih siang kita mendapatkan obatnya lah menghela nafas. Lalu ia menambahkan, perempuan siluman itu lihai sekali, sudah dia berhasil mewariskan ilmu silat Kiao Pak Beng seperti tertera di dalam warisan kitab silatnya Jagoshi Kiao itu. Dia pun telah mendapatkan kitab obat-obatan berbisa pektok chinkeng warisannya perkumpulan agama sesacit. Inkau yang sekian lama telah lenyap dari peredaran. Maka itu di zaman ini, orang yang dapat menaklukan dia mungkin cuma ayahmu seorang saja. Kalau lain orang umpama kata dia dapat dicari ketemu, tanpa kepandayan yang melebihkan mana dapat dia memaksanya menyerahkan obatnya buat meminta, jangan harap. Siapakah orangnya kepada siapa dia suka memberi muka si I.M. menyedot nafas? Peristiwa ini terjadi gara-gara aku, kata ia, maka itu, tidak peduli dia suka memberi muka atau tidak padaku, baiklah tugas mendapatkan obatnya itu diserahkan padaku. Menolong orang mesti menolong dengan cepat seperti orang menumpas bahaya api, dari itu harap kamu maafkan aku, tak dapat aku menemani kamu. Lebih lama pula ia menjura dalam pada Ek Tiongbo untuk memesan, Ek Pangcu, selanjutnya aku mengandal kepada kau untuk kau berhati-hati merawat dia. Ia memutar tubuh, untuk menjura juga pada Pengco Antian Lies Raya berkata, Aku menyesal sudah mensiasiakan pengharapan dari Tong Tai Hiap, Fang Li Hiap serta kau, ketika aku sudah kembali dari pelayaran, aku juga belum pernah pergi ke Tian San Guna mengaturkan maafku, di dalam hal itu ada urusan yang menyulitkan aku, hingga sukar aku mengatakannya. Enci Kui, kau lah seorang cerdas, kau tentunya mengerti, dari itu tak usahlah aku menjelaskannya, habis berkata itu, Sia Ia lantas bertindak keluar. Semua orang mengawasi dengan heran, kemudian Pengco Antian Lies kata sambil menghela nafas dan perlahan, ada kalanya Kim Sia Le bertindak di luar garis, tetapi dia tetap seorang manusia yang sadar, Tong Keng Tian tidak berkesan baik terhadap Kim Sia Ia, akan tetapi dialah seorang dengan dada lapang, maka itu, mendengar suara istrinya, dia tertawa. Agaknya dia memandangkah seperti orang sendiri, katanya. Aku tidak jemuh terhadapnya, tetapi berbicara terus terang, aku tidak puas dengan sikapnya. Kau lihat, dia tak senang bicara dengan Ku Pengco Antian Lies tertawa. Habis, kau mendongkol, bukan tanyanya. Kalau ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin, sahut suami itu. Sekarang, tidak. Bahkan sekarang aku merasa kasehan terhadapnya. Aku harap saja dia berhasil meminta obat, supaya dia lekas kembali dan melaksanakan jodohnya yang sempurna selagi orang membicarakan dia dan ada yang heran dan kagum, Kim Sia Ia sendiri sudah berjalan cepat turun gunung. Sang malam sudah tiba, bahkan dengan cepat menjadi jauh malam. Tapi malam itu malam tanggal 15 bulan 8, malaman pegue Tiong Ciu si putri malam besar dan bundar sekali, cahayanya sangat terang dan permai. Sinar rembulan itu tidak menyulitkan Sia Ia, sebaliknya, membuatnya berpikir banyak. Rembulan begini indah, siapa tahu, hatinya sahabatku tak sebundar si putri malam, pikirnya. Kita justru bercerai-berai. Seng lem berubah demikian rupa, inilah sungguh diluar dugaanku. Bagaimana andai kata seng lem tidak sudi memberikan obatnya bagaimana aku mesti bersikap terhadapnya tak dapat si Ia Ia menjawab pelbagai pertanyaannya itu. Ia jadi masgul, pikirannya menjadi pepat. Tapi ia mencari nonali. Ia memutari gunung binsan sejauh ratusan li di sekitarnya, bahkan ia memanggil dengan ilmu suara Tian Tunto An Im. Ia tetap tidak memperoleh hasil. Nama seng lem dipanggil berulang-ulang, tidak ada jawaban sama sekali. Entah dia sembunyi di mana pikir si Ia Ia. Tok Chiu Hongkai yang biasa mempermainkan orang, sekarang dia sendiri yang lagi diumbang ambingkan seorang nona. Akhirnya si Ia Ia meninggalkan gunung binsan. Selanjutnya ia mesti merantau jauh dan lama. Ia mencari seng lem ke segala tempat di mana ia menyangka nonale mungkin berada. Musim semi pergi, musim semi datang, bunga mekar, bunga rontok. Dengan lekas, kira-kira dua tahun sudah lewat. Seng lem tak kedapatan meski ia sudah dicari di tempat-tempat ramai dan di dusun-dusun. Ia telah mencari keterangan, tidak ada orang yang tahu atau melihat nona itu. Meski seng lem tak ketahuan di mana adanya tetapi peristiwa pengacauannya di gunung binsan telah tersiar secara umum, peristiwa itu menggemparkan rimba persilatan, maka orang menganggap dia sebagai Beng Sintong nomor dua, hingga pelbagai partai besar, seperti Butong Pei, Siao Lim Pei dan Cheng Xia Pei, Semua bersikap waspada, semua memasang meta, siap sedia untuk bekerjasama menghadapi si nona andai kata nona itu mengancam keselamatan mereka. Juga halnya Kim Xiaie muncul pula dalam dunia kangung telah menjadi bahan pembicaraan umum. Selagi banyak orang ketahui hal lakon seng lem dan Xiaie itu, seseorang tetap gelap. Dialah nona Li Kim Brei. Terhadapnya, segalanya dirahasiakan. Keng Tian dan istrinya sudah pulang ke Tian San, dia sudah mengasih laporan kepada ayahnya, tetapi Kim Brei masih saja tak diberitahukan sesuatu. Xiaolan dan istri serta Fang Lim ingin merahasiakannya terus, sedikitnya untuk suatu waktu. Kim Brei dianggap tak perlu ketahui si Ie masih hidup dan sudah kembali, bahwa Che Hoa lagi sakit merojan. Telah diputuskan setelah Kim Brei menikah baru dia boleh mendengar segala apa, kalau tidak dikhawatirkan nanti buruk akibatnya. Dengan lewatnya seng waktu, keadaannya Li Kim Brei telah berubah sendirinya. Nona itu bergaul dengan Cheong Tian makin lama makin erat. Bahkan setelah beberapa tahun itu, ia menginsyafi bahwa Kim Xiaie dan Kok Che Hoa adalah sepasang muda-mudi yang menyinta satu dengan lain. Kalau umpama kata ia tahu halnya Xiaie dan Che Hoa, mungkin baru-baru hatinya gelisah, tetapi akhirnya ia tentunya bergirang, ia tidak nanti menyintai lain orang lagi. Demikian hampir dua tahun dari peristiwa Kok Che Hoa itu, Tong Xiaolan dan Fang Lim telah menetapkan dan memilih hari atau malam Cheet Gwee Cheet Seks sebagai saat yang baik untuk pernikahan murid dan putri mereka. Gunung Tian San berada jauh di barat, terpisahnya dengan Tiong Goan jauh sekali, karena itu Tong Xiaolan tidak melepas surat undangan yang luas, akan tetapi karena ia dipandang sebagai pemimpin kaum rimba persilatan, siapa yang mendengar berita girang itu, sudah lantas datang memberi selamat. Demikian dia antara para tetamu tampak pun Hong Sian Jin dari Xiao Ling Xie, Cheng Xiong To Jin murid dan wakil Kim Kong Tai Su dari Ngobie San, Xiao Cheng Hang suami istri dari Cheng Xia Pei, Au Tian Long dari Hong Tong Pei dan lainnya lagi. Ek Tiong Bo dari Bin San Pei tak dapat datang sendiri, dia mengutus Pek Eng Kiat. Eng Kiat itu cerdik, maka kepadanya Tiong Bo memberi pesan. Tiong Bo ketahui dari kengtian lelakon Kim Bwe dengan Cie Ie, bahwa hal itu dirahasiakan, bahwa Nonali tak boleh mengetahui halnya Cie Ie menyintai kok Cie Hoa, maka itu Eng Kiat dilarang sembelarang omong, agar Kim Bwe tidak tahu peristiwa di Hian Lie Koan. Maka itu ketika Kim Bwe menanya kenapa Cie Hoa tidak datang, ia menerangkan Cie Hoa terlalu repot sebagai ketua baru dari Bin San Pei. Keterangan itu dipercaya si Nona. Ketika tiba harian nikah itu, hati Xiaolan, Fang Lim dan lainnya kebat-kebit. Masih mereka mengkhawatirkan nanti terbit sesuatu yang tak diingin. Baru setelah sepasang mempelai selesai menjalankan upacara, hati mereka menjadi lega. Ciong Tian girang bukan kepalang. Buat banyak tahun ia mengharap-harap menyambut tangan Kim Bwe baru sekarang maksud hatinya kesampaian. Hanya sebagai seorang polos, ia cuma girang di hati, tak dapat ia bicara banyak atau beri yang gembira seperti lain orang, bahkan waktu orang banyak memberi selamat padanya, ia menjadi mirip si Tolol, karena mana banyak tetamu yang sengaja menggoda padanya. Di antara tetamu ada terdapat Tio Liu Cheng ibu dan anak serta Kang Lam dan Tan Tian Oe suami istri. Kang Lam telah menikah dengan nona C.E. Chiang He ee puterinya Yo Liu Cheng, mereka menikah tahun yang lalu. Yo Liu Cheng hadir bersama anak mantunya sebab dialah puterinya Yo Tiong Eng dan Yo Tiong Eng itu gurunya Tong Xiaolan. Tan Tian Oe datang lantaran Ye Upeng, istrinya menjadi bekas pelayan berbareng saudara angkat dari pengcohan Tian Lie. Karena itu, Kang Lam dihormati tetamu-tetamu lainnya. Chiang He ee menggodai Kim Buye, katanya, sudah beberapa kali aku datang ke Tian Shan ini, belum pernah aku melihat Chiang Su Heng tertawa, tetapi hari ini dia tertawa tak hentinya sampai mulutnya tak pernah tertutup rapat. Maka itu aku percaya mempelai laki-laki pasti akan mendengar kata terhadapmu Kim Buye balas menggoda, katanya tertawa, mungkinkah Kang Lam tak tunduk pada kata-katamu aku lihat dia jinak sekali mengekor di belakangmu, dia tak miripnya dengan Kang Lam yang banyak aksinya di jaman dahulu. Maka itu aku sangat kagum atas kepandainmu mengendalikan suami. Belum lewat satu tahun, kau telah membuat suamimu jinak seperti kambing gembel, memang kata Chiang He ee, memang dia tak sepolos Chiang Su Hengmu itu. Tadinya pun tak niatku mengajak dia, kemudian aku mengubah putusan sebab aku pikir baiklah dia diajak supaya dia dapat meniru kelakuannya lain-lain suami orang lantas Kim Buye ee menggap pep pada Kang Lam, Kang Lam tegurnya, kenapa hari ini mulutmu rapat sekali seperti buli-buli bermulut gergaji mari bicara dengan ku Kim Buye ee tau Kang Lam doyan bicara, Ia mau membuat orang membuka mulut supaya dia dapat dijadikan sasaran berguraunya orang banyak. Kang Lam sudah lantas menghampirkan. Baiklah, nanti aku bicara kata dia, tertawa ha-ha-hihi. Paling dulu hendak aku mengucapkan kata-kata yang baik untukkah supaya lain tahun pada hari ini kau nanti dapat tambah seorang anak bayi yang putih meletak dan montok sekali Fui Kim Buye ee berludah. Sekali kau membuka bacot, Lantas keluar kata-katamu di luar garis. Tadinya aku menyangka kau sudah mengubah tabiatmu berkata begitu, Kim Buye ee mengawasi muka orang. Ia bermata tajam, maka ia melihat, meski suami Chiang Hei ee itu tertawa, itulah tertawa yang dipaksakan. Ia menjadi haran. Kang Lam, ia tanya, apakah yang kau pikirkan yang aku pikirkan, sahut Kang Lam cepat, Yaitu aku mengharapi siang-siang dapat memakan telur merah itu, telur merah ialah telur yang diperlukan setiap kelahiran anak bayi. Tapi di atas gunung Tian San tak dapat orang memelihara ayam ada orang yang nyiletuk. Kau cuma tahu satu tetapi tidak tahu dua berkata Kang Lam pula. Ayam salju dari Tian San jauh terlebih lezat daripada ayam lain tempat. Sudahlah, jangan ngacok Kim Buye ee menyelah. Kitalah orang-orang yang pernah sama mendapatkan pengalaman luar biasa. Maka itu, apakah kau masih ingat pelbagai peristiwa dulu hari selama kita berada di wilayah Kang Lam? Bukankah itu waktu kau bicarakan segala apa padaku? Bukankah kau ingat ketika Nona Le mendustakan aku dan kaulah orangnya yang membeber kedusaannya itu Kim Buye ee jujur dan polos? Masih ia suka ingat Kim Siye ee, sekalipun di depan Cheong Tian, suaminya tak ia menyembunyikannya, ia membicarakan secara terbuka. Demikian kali ini, melihat Kang Lam, ia jadi ingat segala peristiwa dulu itu ketika ia bersama Tian Oe dan lainnya mencari Kim Siye ee. Di luar dugaannya, disebut-sebutnya Siye ee justru menyinggung hati Kang Lam. Sebab Kang Lam sangat berduka buat nasibnya sahabatnya itu. Sekarang Kim Buye ee telah bersuami, dia sudah mendapatkan tempatnya, tidak demikian dengan Siye ee dan Cheong Hoa, Mereka itu berdua masih dirundung kemalangan. Siang He ee pernah memesan suaminya supaya si suami jangan bicara, tapi sekarang Li Kim Buye ee menimbulkan bahan omongan, tak dapat Kang Lam menahan hatinya. Ya, memang begitu berkata dia. Memang aku telah melihat dari siang-siang Nona Le itu bukan makhluk baik-baik. Bukannya baru sekarang orang membenci dia. Aku membencinya sejak dulu hari itu Kim Buye ee heran, ia melongno. Apa kau bilang ia tanya? Apakah Lei Seng Lam telah muncul pula di muka umum begitu ditanya si mempelai, Kang Lam insyaf bahwa ia sudah terpeleset bicara, maka lekas-lekas ia memutar haluan. Tentang itu, katanya tak lancar, tentang itu, aku tidak dengar apa-apa, tapi, kata Kim Buye ee mendesak, bukankah barusan kau bicara dari hal sekarang, bahwa sekarang orang membenci dia selamanya dia bertindak licik dan busuk, sudah pasti sekali banyak orang benci padanya, Kang Lam masih mengulangi. Bukan, bukan begitu Kim Buye ee mendesak pula. Kau menyebutnya sekarang. Kau bicara dari hal sekarang, bukan dari dulu. Dia pasti telah muncul pula. Entah dia telah melakukan apa, yang membuatnya orang membencinya, karenanya kau bicara begini rupa. Kau menyebut kejadian sekarang Seng Lam berlayar bersama Kim Siye ee, kalau Seng Lam sudah kembali, mungkin Kim Siye ee masih hidup, atau kalau tidak demikian, sedikitnya dari Seng Lam dapat diminta keterangan mengenai Siye ee itu, perihal kepastiannya dia sudah mati atau masih hidup. Demikianlah pikiran Kim Buye ee. Fang Lim, Tong Keng Tian dan lainnya, juga berpikir sama seperti Kim Buye ee itu, maka itu, ibu itu menjadi mengerutkan alisnya. Selagi ibu itu mecampur bicara, guna memutar jalan pembicaraan, anaknya sudah berkata pula. Keng Lam, katanya, kau pasti ketahui perihal nonale itu. Di mana adanya dia sekarang Keng Lam si tukang ngoceh sekarang berubah menjadi seorang lain. Dia terdesak. Dia menyesal sudah keliru bicara, sampai sukar untuk memilukannya. Ditanya si Nona pengantin, ia menjadi bungkam. Kim Buye ee melihat orang berdiam. Ia masgul. Sayang hari ini enci kok tidak datang, katanya menyesal dan lesu. Ia menarik nafas. Ada dua rupa pikiran menyandingi Nona yang polos ini. Pertama-tama ia menyesal Cie Hoa tak hadir. Kalau Cie Hoa ada, ada orang ia dapat ajak bicara. Kedua ia percaya Cie Hoa, seperti Ianya, belum tahu halnya Seng Lam sudah kembali dari pelayaran, hal teka teki mati hidupnya si Ia itu. Maka ingin ia memberitahukan Cie Hoa hal Seng Lam sudah kembali, supaya Seng Lam dicari buat dimintai keterangannya. Sebenarnya ketika Kim Buye ee menyatakan ia suka menikah dengan Ciong Tian, ia sudah mengambil putusan, taruh kata benar Kim Sia Ie kembali, suka ia menyerahkan Sia Ie kepada Cie Hoa. Bahkan tadi di waktu menjalankan upacara nikahnya, diam-diam ia telah memuji kepada Tie Kong dan mendoakan agar Cie Hoa dan Sia Ie dapat menikah satu dengan lain, supaya jodoh mereka itu terangkap dengan sempurna dan memuaskan. Baru Kim Buye ee berkata begitu, lantas telinganya mendengar suara ini, kau baik sekali, bagus. Aku tadinya menyangka kau melainkan ingat saja Nci Kokmu. Kiranya kau masih ingat juga padaku. Sekarang aku ada di sini Kim Buye ee terperanjat sampai ia berjingkrak bangun. Justeru itu terdengar suaranya si Yaulan, tetamu dari mana yang datang maaf kami tak dapat menyambut sebagaimana selayaknya itulah suaranya Lai Seng Lam yang telah bicara dengan saluran ilmu Tian Tunto An Im. Dia bicara terhadap Kim Buye ee. Tong Siaulan tidak mengerti ilmu itu, akan tetapi tenaga dalamnya yang mahir membuatnya dapat mendengar juga. Di ambang pintu sudah lantas terlihat berkelebatnya sesosok tubuh, waktu bayangan itu memperlihatkan diri tegas-tegas, dialah Seng Lam adanya. Dia bertindak masuk dengan wajahnya berseri-seri, terdengar tertawanya yang sedap bagi telinga. Murid Tian San Pei yang ditugaskan sebagai penyambut tetamu kaget sekali. Tak tahu ia dari mana datangnya tetamu yang tak dikenal ini, yang tahu-tahu sudah berada di antara mereka. Karenanya ia menjadi berdiri mematung. Ketika itu Fang Lim sudah mengebutkan tangan bajunya sedang tongkeng Tian segera menghunus pedangnya, untuk dipakai menabas. Berbareng dengan itu Chiang He-e dan Kim We-e kaget sampai mereka menjerit keras. Kang Lim tampak berjumpalitan begitu keras ke arah tembok, syukur dia dapat dipegat Xiao Cheng Hong, kalau tidak pastilah dia bakal menerjang tembok hingga dia bisa sedikitnya babak belur. Kang Lim sangat cerdik dan gesit. Begitu dia melihat datangnya Seng Lem, dia menduga orang akan berbuat sesuatu yang tak menguntungkan dia, maka juga guna menjaga diri, segera dia berlompat menyingkir. Dia menggunai ilmu lompat yang aneh yang diajarkan dia oleh Kim Xia-e. Syukur untuknya, belum sampai dia kena disentil Seng Lem, Fang Lim dan Kang Tian juga sudah lantas turun tangan. Meski demikian Seng Lem masih dapat menggunai pekong Chiang, pukulan udara kosong, menolak tubuhnya hingga dia tertolak mental, membikin dia berjumpalitan lebih keras daripada biasanya. Bagus Xiao Cheng Hong menolongnya. Fang Lim yang mengebut itu tidak memperoleh hasil, bahkan ujung bajunya kena dibikin robek, sedang Kang Tian, yang pedangnya seperti mengenakan tubuh Seng Lem, nyata tikamannya terarahkan ke tempat kosong, karena mana? Tubuhnya menjadi terjerunuk ke depan beberapa tindak. Karena itu, pedangnya kena menghajar meja kecil di dekat Kim Bu-e, sampai air teh munkrat membasahkan pengantin perempuan itu. Hih, semua ini aturan dari mana? Matanya Seng Lem, yang mengasih dengar tertawa dingin. Walaupun aku tidak terima surat undangan, akan tetapi aku toh datang kemari untuk kondangan dan memberi selamat. Bukankah itu tidak melanggar hukum hingga aku mesti mendapatkan dosa tak berampun? Kenapa kamu menghendaki jiwaku adik Lim? Tahan Tong Xiao Lan berkata. Mari kita dengar dulu maksud kedatangannya. Ia lantas menoleh kepada Seng Lem, untuk bicara terus, katanya, Nonale, kalau benar kau datang untuk memberi selamat kepada sepasang mempelai, akan aku si orang Shitong menyambut dan melayani kau sebagai tetamu yang dihormati, tidak nanti aku mengambil mumat segala perbuatanmu yang sudah-sudah, hari ini kami tidak bakal mengganggu kau. Jikalau kau datang untuk mengacau hektometer. Kau harus mengerti Tian San bukanlah tempat di mana kau dapat main gelas Seng Lem tertawa-tawar. Oh, kiranya Tian San adalah satu tempat demikian suci kata dia. Baru sekarang aku ketahui. Dengan adanya Tong Chiang Bun di sini, mana aku yang muda berani main gila, nona ini datang dengan tahu-tahu sudah berada di ruang dalam, perbuatan itu membuat muka terang orang-orang Tian San Pei menjadi guram, akan tetapi sebab ketua mereka tidak menunjuki kemurkaan, mereka terpaksa berdiam saja. Kau hendak menanyakan maksud kedatanganku berkata Seng Lem habis berhenti sejenak. Ia bersikap tenang, suaranya pun sabar. Bukankah barusan aku telah membilangnya aku datang guna mengaturkan selamatia menoleh kepada Kim Buye, guna meneruskan, Enci Kim Buye, kita bukanlah sahahat sahabat lawas, akan tetapi selama kita berada di rumahnya Beng Sintong baru-baru ini, kita toh pernah berkenalan. Ketika itu kita sama-sama dalam kurungan, maka itu Enci, hari ini aku datang sebagai tetamu yang tidak diundang. Bukankah kau tidak akan menolak aku terima kasih kata Kim Buye, yang tetap heran dan masih bingung, hingga ia cuma mengucap sangat ringkas itu. Ia lantas mengawasi Siaulan dan ibunya. Tapi, Seng Lem segera menambahkan, aku datang bukan melulu untuk mengaturkan selamat, habis mau apakah kau? Fang Lim menyela membentak. Nyonya ini telah menjadi sangat tak sabaran. Kau memikir apalagi aku tidak memikir apa-apa, aku cuma tahu bahwa anak perempuanmu ingin bertemu denganku, sahut Seng Lem. Lagi-lagi dia tertawa dingin. Aku toh telah mendapat dengar apa yang diucapkan puterimu itu. Coba aku tidak ingat perkenalan di antara anakmu denganku, tidak nanti aku memikir buat datang kemari. Ia kembali menoleh pada Kim Bwee, untuk meneruskan bertanya, Enci Kim Bwee, bukankah kau hendak menanya aku halnya seorang-orang Kim Bwee tertarik hati hingga mau tak mau, ia bicara juga. Aku dengar ketika beberapa tahun dulu kau berlayar, kau berlayar bersama-sama dia bukan demikian tanyanya. Dengan dia ia maksudkan Siaie. Sekarang kau sudah kembali dari pelayaranmu itu. Sebenarnya kau pulang sendiri atau berdua dengan dia Seng Lem tertawa geli. Apa dia mengulangi bertanya. Dia dia kau telah menjadi pengantin, apakah kau masih tak enak hatimu apakah tak dapat kau bicara baiklah, nanti aku wakilkan kau. Bukankah kau hendak menanyakan hal ihwalnya Kim Siaie mendengar itu, semua hadirin menjadi pucat mukanya. Seng Lem sebaliknya tertawa riang. Hatimu benar-benar baik, katanya. Sekarang suaranya dingin sekali. Kau masih memikirkan dia. Sayang dia sendiri, sudah tidak memikirkan kau lagi. Kau tak lagi ditaruh di dalam hatinya. Justru karena itu, maka aku hendak memberi selamat padamu. Sama sekali bukan aku hendak mengumpak-kumpak suamimu. Dengan menikah dengan suamimu ini, kau akan mendapatkan lebih banyak daripada kau menikah dengan Kim Siaie yang tak berbudi itu perempuan siluman Fang Lim membentak. Kau mengeluarkan angin busuk, apakah itu tak habisnya lekas kau pergi eh? Apakah aku omong salah? Seng Lem terdasi, tertawa mengejek. Apakah kasih ibu mertua masih menganggap Kim Siaie masih terlebih baik daripada baba mantumu yang sekarang ini mendongkolnya Fang Lim bukan kepalang? Hebat dia dikocok si Nona. Ibu, berkata Ceng Tian perlahan, memujuk mertuanya itu, adik Kim Bwe ingin mendengar wartahalnya Kim Siaie, kau biarkan ini Nona Le memberitahukannya. Perihalo cahannya orang-orang jail tidak aku hiraukan seng Lem mendengar suaranya Ceng Tian itu, dia tertawa. Nyatalah penglihatanku tidak salah barang sedikit kata dia gembira. Dasar ini engkau pengantin yang cerdas dan luas pandangannya. Enci Kim Bwe, mari dengar, mau aku omong terus terang padamu. Sekarang ini Kim Siaie masih hidup, hanya apa yang sekarang berada di dalam hatinya cuma satu Nona Kok Cie Hoa. Karenanya dia sudah melupakan kau mendengar itu, Li Kim Bwe menjadi sangat girang. Bagus. Bagus katanya seperti pada dirinya sendiri, suaranya tak pedas. Hanya, apakah Nci Cie Hoa ketahui ini atau tidak kau kata bagus seng Lem tanya. Kau benar. Siaie juga mengatakannya bagus. Cuma sayang, sayang sekali. Dikhuatirkan sangat perjodohan mereka yang sempurna dan manis mungkin diluar harapan lagi, Kim Bwe eran, dia terkejut. Kenapakah dia tanya cepat, hatinya bergelisah. Seng Lem berlaku ayah-layalan ketika ia memberikan jawabannya. Kok Cie Hoa sekarang ini, demikian sahutnya, dia lebih baik mati daripada terus tinggal hidup. Dia tidak dapat menjadi istrinya Kim Cie E, dia juga tidak dapat datang menjenguk kau Kim Bwe E menjadi sangat kaget, akan tetapi sebelum ia menanya tegas, ia sudah didului Pek Eng Kiat dan Tong Keng Tian yang dua-duanya telah menjadi habis sabar. Adik Kim, sudah teriak Eng Kiat itu. Jangan tanya lagi padanya. Celakanya Kok Cie Hoa disebabkan dialah yang mencelakainya di Alantes berpaling kepada Seng Lem, untuk mendamperat, siluman perempuan yang harus di Eing Chang. Sudah kau membuat celaka ketua kami, sekarang kau berani datang kemari mengacau, Keng Tian pun mendamperat, hingga dia diturut beberapa orang Tian San Pei lainnya. Seng Lem tidak menghiraukan mereka itu semua. Dia hanya berpaling kepada Tong Xiaolan. Tong Chiang Bun Jin, apa katamu? Dia tanya. Apakah kata-katamu sudah tidak berarti lagi paras Tong Xiaolan menjadi suram? Ia mengulapkan tangan. Semua sabar katanya. Kemudian ia memandang Seng Lem, untuk berkata, Nonale, hari ini kau menjadi tetamuku, tak mau aku membuat susah padamu. Tapi ketua Bin San Pei itu menjadi keponakanku, urusan dia nyata dapat aku tidak mengambil tahu. Kabarnya kau berniat menguji pihak Tian San Pei kami, baiklah, suka aku melayani kau. Bagaimana kalau selewatnya hari ini lantas menjadi hari perjanjian di antara kita mendengar kata-kata itu, para hadirin berbareng heran. Heran sebab Xiaolan Ketua Tian San Pei merangkap tertua rimba persilatan bersedia melayani segala bocah, apapula Seng Lem seorang bocah wanita. Girang sebab mereka percaya satu kali Tong Xiaolan turun tangan, pasti tak dapat Seng Lem lolos meski dia kabur ke ujung langit. Dengan begitu juga jadi sakit hati Ciehoa akan terbalaskan. Seluruh ruang menjadi sunyi senyap. Semua orang menanti jawaban Nonale. Semua orang ingin ketahui, apa jawaban itu. Seng Lem tidak takut, dia bahkan tertawa girang. Terima kasih Tong Chiang Bun katanya gembira. Terima kasih yang Chiang Bun sudah menghargai aku. Tapi tunggulah sebentar. Aku mempunyai bingkisan, yang aku hendak haturkan benar-benar ia mengeluarkan bingkisannya, melihat mana, semua orang menjadi heran sekali. Orang tahu bagaimana Seng Lem telah menggunakan kepalanya Beng Sintong sebagai bingkisan hingga kok Ciehoa keracunan, karena itu, sekarang ini, siang-siang orang telah mencurigainya semua orang menerka-nerka, apa bingkisan itu. Untuk bersiap sedia, Fang Lim menggeser tubuh ke depan putrinya, sedang Tong Keng Tian dan Peng Coan Tian Liye berdiri di depan Ciong Tian. Seng Lem mengawasi laga orang, dia tertawa. Dia berkata, bingkisanku ini bingkisan tidak berarti, walaupun demikian harganya mahal seperti harganya sebuah kota. Inilah barang yang Tong Chiang Bun memintanya pun tak dapat. Nonale sudah lantas mengeluarkan bingkisannya itu ialah sebuah peles kecil terbuat dari batu kemala, tingginya lima dem, di dalamnya terlihat tiga butir pil yang warnanya merah dadu. Inilah obat pemunah racun ngotok san berkata. Seng Lem pula selagi semua orang berdiam mengawasi sajalah mengulapkan obatnya itu. Ia tertawa. Segera ia menyambungi, siapa makan habis tiga butir obat ini dia bakal sembuh seluruhnya. Tong Chiang Bun, Jikalau obat ini kau hadiahkan kepada Kok Chi Yehoa, pihak Bin San Pei pasti akan menerima budimu yang besar dan bakal menjadi sangat bersyukur terhadapmu kembali semua orang menjadi haran. Buat mendapatkan obat itu, orang telah mencari dan menyusul nona ini kemana-mana, siapa sangka sekarang dengan sukanya sendiri hendak ga menyerahkannya pada Tong Xiaolan. Ketua Tian San Pei menjadi heran juga hingga ia melengak. Siapa berhati baik, Tian akan memberkahinya, kata ketua ini kemudian setelah ia mendusin, maka itu nona le, lebih dulu hendak aku mengaturkan terima kasihku untuk kebaikan kau ini. Dengan begini maka selanjutnya permusuhan di antara kau dan Bin San Pei dapat disudahi, hingga aku pun tak usah membuat perhitungan lagi dengan museng lem menyambut kata-kata cuan rumah dengan tertawanya yang manis. Setelah itu ia kata, sebenarnya aku bersungguh-sungguh hati hendak mengaturkan obat ini kepada kamu, maka sayang sekali, kamu sebaliknya sudah tidak melayani aku sebagaimana selayaknya seorang petamu. Buktinya, begitu aku muncul, lantas kamu mencaci aku sebagai siluman perempuan tak hentinya. Maka itu sekarang, jikalau kamu hendak mendapatkan obat ini, kamu lebih dahulu harus menukarnya dengan serupa barang lain, barang apa yang kau kehendaki tanya siaulan habis berpikir sebentar. Mudah saja seng lem menjawab tawar sekali, ialah kau mengangguk hingga membentur tanah sampai tiga kali. Kemudian, mulai hari ini kemana saja aku pergi, maka orang atau orang-orang Tian San Pei Mesti Siang Siang menyingkir dulu jauhnya tiga puluh li, mendengar itu, semua orang menjadi sangat murka. Siaulan sendiri, mau atau tidak, menjadi sangat mendengkol. Hektometer ia mengasih dengar suara dari kemurkaannya, matanya dipentang, alisnya bangun berdiri. Nonale, kau terlalu menghina, seng lem tertawa. Tidak apa ji kalau kau tidak mau mengangguk kepadaku, katanya, tetap tawar. Jikalau kau memangnya menghendaki obat ini, kau boleh mengambilnya dengan kau keluarkan semua kepandayan muoh, begitu kata Siaulan. Jadinya sekarang kau datang untuk menguji aku tidak salah sahut si nona. Jikalau kau dapat mengalahkan aku, akan aku persembahkan obat ini, sebaliknya, jikalau aku yang beruntung memperoleh kemenangan, maka kau mesti serahkan nama besarmu sebagai orang gagah nomor satu di kolong langit ini padaku. Inilah namanya menukar guling. Adil bukan sudah terang bukan, kau tak usah khawatir bahwa kau nanti tak dapat mengalahkan aku ini pula sebabnya mengapa aku pilih ini hari baik, supaya kau mempertunjuki kepandayanmu di hadapannya sekalian orang gagah dari kolong langit ini. Dengan kau berhasil mendapatkan obatku ini bukankah kegirangan kamu menjadi dua kali lipat nonale, tak sanggup aku mengadu lidah denganmu Tong Siaulan memotong. Baik kita jangan bicara lebih jauh. Silahkan kau tunjuki kero dan syaratmu inilah ruang upacara pesta kata senglem, sayang tempat indah ini mesti dijadikan medan pertempuran, maka jikalau Tong Chiangbun setuju, mari kita pergi ke depan sana, di atas puncak gunung yang penuh es itu. Di sana aku nanti minta pengajaran kepandayanmu, satu macam demi satu macam baik, terserah kepadakah Siaulan memberikan jawabannya. Meski ia sangat gusar, jago tua ini tak melupai tata sopan santun. Begitulah setelah melarang semua murid membuat berisik, ia lantas berjalan di muka, buat pergi ke puncak es yang ditunjuk si nona. Di luar dugaan, sebuah pesta yang riang gembira sekarang berubah menjadi saat pertempuran, yang mestinya dasyat sekali. Semua tetamu, tanpa diundang lagi, sudah lantas turut tuan rumah dan si nona tetamu bertindak keluar bahkan sepasang pengantinnya, turut keluar juga. Kang Lem tak melupai tabiatnya. Inilah upacara nikah yang semenjak dahulu tidak ada keduanya katanya sambil tertawa. Dia menyebut dahulu seperti juga dialah seorang kakek-kakek. Kau masih bergurau tegur ciang hee, si istri. Lihatlah kepalamu itu ya, masih terasa sedikit nyeri sahut suami itu. Hanya menghadapi pertempuran ini, yang selama seratus tahun sukar dicari timpalannya, rasanya, rasanya riku ini menjadi tak sakit lagi. Hahaha. Kau lihat itu sepasang mempelai. Mereka berlari-lari dengan pakaian pengantin mereka. Bukankah itu lucu mereka menjadi tidak keruan macam? Lihatlah nanti, setelah mereka memperoleh anak, hendak aku menggodai mereka ciang hee menjadi mendongkol berbareng gembira. Kewalahan dia terhadap suami yang jenaka ini. Mau atau tidak, dia turut tertawa juga. Mendengar kata-kata istrinya itu, Kang Lam bertepuk-tepuk tangan, dia lompat berjingkrakan. Benar serunya tertawa. Benarkah haha? Kau sudah mulai mengandung haha ciang hee jengah. Kau gila katanya seraya mencubit, tapi suaranya perlahan. Kenapa kau bikin banyak berisik? Apakah kau ingin membuat dunia tau sudah tiga bulan? Kau tahu semuanya karena kau. Kau puas, bukan kaulah si biang bencana kau. yang mengandung, kenapa kau salahkan aku tanya suami itu. Baru sekarang dia bicara perlahan sekali. Aku jadi biang bencana apa muka istri itu menjadi merah. Memang kaulah si biang gara-gara kata dia likat. Kang Lam berdiam. Bersama istrinya itu, ia berjalan terus. Syukur orang lagi memikir satu hal pertempuran. Jikalau tidak, mereka pasti menerbitkan tertawa banyak orang. Semua orang mengikuti siaulah naik ke puncak estiba di sana. Di sana sudah menanti delapan anak perempuan dengan pakaian serba putih. Melihat seng lem, mereka itu menyambut dengan hormat seraya menyapa, nona rupanya merekalah hamba-hambanya nona le itu. Menampak demikian, semua orang heran, sebab tidak sembarang orang dapat mendaki puncak gunung Tian San. Heran seng lem, di dalam tempo dua tahun itu, dia telah berhasil mendapatkan dan mendidik pelayan-pelayannya itu. Seng lem tertawa. Hari ini aku menyambut tantangan Tong Chiang Bun untuk bertempur satu lawan satu kata dia pada delapan orangnya itu. Kamu semua berdiri di pinggiran menonton saja, tak usah kamu turun tangan setelah itu dia berpaling pada siaulah untuk menambahkan, Tong Chiang Bun, apakah kau mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada anakmu? Perkataan nona ini dapat diartikan, kau bakal bertempur denganku, kau harus bersiap sedia buat sesuatu yang diluar dugaan, maka itu baiklah kau meninggalkan pesan terakhir kepada anakmu. Tong siaulah mengerti itu, ia mendongkol bukan main. Kalau begitu, nona le, kata dia bengis, jadinya di dalam pertempuran ini kau rupanya berniat mengadu jiwa dengan aku si orang tua bukan begitu Tong Chiang Bun, itulah aku tidak berani, sahut seng lem merendah, akan tetapi kita harus ingat juga kepalan atau senjata tajam tidak ada matanya, dari itu lebih baik kita menjelaskannya terlebih dahulu. Aku sendiri seorang kecil yang tidak ternama, jikalau aku terbinasa di tangan Tong Chiang Bun, aku akan mati tanpa penyesalan atau penasaran baik kata siaulah yang menahan sabar selisanya. Aku telah berusia 60 lebih, jikalau dapat tulang-tulangku dikubur di gunung Tian San ini, aku juga tidak penasaran. Nona le, kau bersemangat baik sekali, maka beberapa potong tulang-tulangku, suka aku serahkan kepada kasih yaulah dapat mengandalkan diri, tidak demikian dengan banyak tetamunya. Sikap seng lem membangkitkan amarah mereka. Maka juga lantas ada dua orang yang lompat ke depan mereka. Dari dua orang tetamu itu, seorang telah lanjut usianya, alis dan rambutnya sudah hubanan, sedang yang lainnya seorang imam usia pertengahan yang tangannya mencekal sebatang pedang panjang. Mereka bukan lain daripada Ong Tianlong, tertua dari Hong Tong Pei, serta Cheng Xiong Tojin, muridnya Kim Kong Tai Su dari Ngobi Ye Pei. Cheng Xiong dalam murkanya berseru, untuk menyebelih ayam buat apa memakai golok peranti memotong kerbau Tong Tai Hiap, silahkan kau mengalah untuk aku yang mewakilkanmu. Ong Tianlong sebaliknya kata ragu-ragu, Tong Tai Hiap, kau telah kena ditipu. Siluman cilik ini men gila, kau melayani dia, kamu bertempur satu lawan satu, taruh kata Tai Hiap yang menang, kau pun mengangkat martabatnya. Aku si tua paling benci anak muda tak tahu diri, maka itu biarlah aku yang mengajar adat padanya senglem menjadi tidak senang. Eh, tua bangka telur campuran di akata tertawa dingin, usiamu sudah begini lanjut, mengapa kau masih tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal? Bagaimana dengan lukamu bekas dihajar bengsin tong baru-baru ini, sudah sembuh atau belum care? Bagaimana sekarang kau berani menerbitkan yang tidak-tidak aku juga paling benci pada si tua bangka yang gila dengan ketua bangkaannya? Baiklah, karena kata tirai kasih. Katamu yang terkebur ini, hendak aku memberi pengajaran kepadamu supaya semua orang gagah di kolong langit tertawa karenanya Oh Tianlong memang orang tua berkenamaan dalam dunia rimba persilatan. Ketika dulu hari ia dihajar bengsin tong, ia anggap suatu kehinaan besar untuk dirinya, sekarang ia diperhina seorang anak perempuan seperti seng lem ini, inilah lebih hebat seratus lipat daripada penghinaannya bengsin tong. Maka itu tanpa berkata-kata lagi ia lompat maju untuk segera menyerang. Tunggu dulu seng lem berseru sambil ia berkelit untuk terus menepuk dengan perlahan kepada Cheng Xiong Tojin sambil ia berkata, Masih ada kau, Imam Bau. Aku pun tak sedap melihat kepadamu. Aku tidak sempat melayani kamu satu demi satu, maka kau majulah bersama si tua bangka bangkotan itu Cheng Xiong Tojin telah berhasil mewariskan kepandayan gurunya, dia sudah termasuk dalam golongan kelas satu, akan tetapi waktu ditepuk si nona itu, dia tak berhasil berkelit, bukan main kaget dan mendungkolnya. Kalau ditepuk saja secara perlahan masih kena, bagaimana kalau dia ditikam dengan pedang tong siaulan menyaksikan semua itu, tak sempat ia menjegah. Maka ia membanting kaki dan mengeluh di dalam hatinya. Seng lem sudah menghadapi pula O Tian Long. Telur tua bangka kata dia, tertawa bergurau, kau mau bertingkah dengan ketua bangkaanmu baiklah, lebih dahulu, akan aku mencabut kumismu O Tian Long tidak melayani bicara, dengan menggerakki kedua tangannya, ia menutup diri dengan ilmu Kim Hoan Chiang, tangan gelang emas. Itulah satu ilmu pusaka Hong Tong Pei. Biasanya ilmu itu tak dapat diserang masuk apapula sekarang yang menggunainya jago dengan latihan beberapa puluh tahun. Akan tetapi Seng lem tidak menghiraukan orang jago tua dan lihai, dia merangsak maju begitu dia berkata itu, sebelah tangannya diluncurkan. Tian Long melihat orang benar-benar mau menyamar kumisnya, ia merangkap kedua tangannya, guna menjepit tangan si nona. Sayang ia gagal. Jepitannya tidak mendatangkan hasil. Tak ampun lagi, kumisnya kena dicabut serup banyaknya, hingga bekas cabutan itu mengeluarkan darah, sedang rasa nyerinya membuatnya berjengit. Menyusuli itu, terdengar tertawa nyaring nona le. Habis mencabut kumis orang, tubuhnya nona ini berputar pesat. Tau-tau pedangnya Ceng Siong Tojin telah pindah ke tangannya, terus dengan suara membeletek pedang itu ditekuk patah menjadi dua potong. Telur busuk tua. Imam busuk kata nona itu kemudian. Dia tertawa bergelak. Apakah kamu masih hendak memberi pengajaran kepadaku semua hadirin menjadi kaget dan berdiam. Hebat kejadian itu. Siaolan pun kaget tanpa terkecuali. Ia sudah merasa bahwa Seng Lam Li Hai luar biasa, bahwa O Tian Long dan Ceng Siong Tojin tak nanti sanggup melawan dia, hanya ia tidak menyangka sekali-kali, kedua mereka itu dapat dipecundangi secara dengan cepat dan mudah. Mereka hampir tak bergebrak lagi. Ketika O Tian Long menempur Beng Sintong, ia dapat bertahan sampai beberapa puluh jurus, sedang sekarang ia dibantu Ceng Siong Tojin, satu tenaga tak lemah, menurut pantas, ia mesti bisa melawan dalam lebih banyak jurus lagi, tak tahunya, ia bahkan roboh secara lebih menyedihkan. Dalam hal ini bukannya Lai Seng Lam jauh terlebih Li Hai daripada Beng Sintong. Soalnya terletak pada kecerdasan si Nona. Setelah dia memahamkan kitab warisannya Kiaw Pak Beng, lantas dia mengerti bagian dalam dari ilmu silat pelbagai partai. Pak Beng sudah mencatat jelas segala apa, kebaikannya dan juga cacat atau kekurangannya ilmu pelbagai partai itu. Lantas si Nona mengandalkan kegesitan tubuhnya. Ia melihat Tian Long tua dan pasti kurang sebat, ia menyerang lawan di bagian yang lemah itu. Benar-benar ia berhasil. Merampas pedang Ceng Siong, ia menggunai kesehatan dan kecerdasannya. Ia melakukannya selagi ia mengganggu orang dengan kelicinannya, hingga si Imah menjadi rada alpa. Menyaksikan kepandayan Nona itu, Xiaolan mengerti Seng Lam tak ada di bawahan Beng Sintong. Nona Le, kau liahai sekali ia memuji. Maka itu baiklah aku sendiri yang menemani kau main-main. Semua sahabatku, aku berterima kasih kepada kamu, aku minta, sukalah kamu bersabar permintaan cuan rumah ini diterima baik. Sekarang ini para tetamu tidak bernapsu lagi seperti tadi berniat menghajar Seng Lam. Contoh Tianlong dan Ceng Siong membuat mereka meraba iganya masing-masing. Ceng Siong mundur dengan terpaksa, sedang Ong Tianlong, yang roboh saking pepat pikirannya, lantas digotong oleh beberapa murid Hong Tong Pei yang mengiringinya. Dalam sekejap gelanggang dan sekitarnya menjadi sunyi sekali. Sekarang perhatian semua orang diarahkan ke tengah gelanggang, guna menyaksikan pertempuran diri antara Siaulan dan Seng Lam. Semua orang ingin sekali melihat bagaimana jago Tiansan itu merobohkan si Nona. Nona, kau lah tetamu, kata Siaulan, maka itu bagaimana caranya kita harus bertindak silahkan ka saja yang menyebutkannya Seng Lam mengangguk. Ketika dulu hari Tong Chiang Bun melawan Beng Sintong telah ditetapkan tiga babak sebagai batas menang atau kalah, kata dia sabar, maka itu aku pikir baiklah kita membataskan tiga babak juga, untuk kita menentukan keputusan mati atau hidup. Hebat kata-kata mati atau hidup itu. Juga sikap si Nona dan suaranya, tak kalah hebatnya dengan suara dan sikap Sintong. Tiga babaknya Sintong tak semuanya merupakan pertandingan ilmu silat, entah tiga babaknya Nona ini. Pastilah itu kera yang aneh, atau luar biasa. Maka itu, sebelum orang mengutarakannya, Siaulan ragu-ragu. Tak usah disangsikan kekhawatiran dan bingungnya para hadirin lainnya. Siaulan tidak takut tetapi ia toh berpikir keras. Ia menduga orang tentu berniat merobohkan, atau sedikitnya, dengan tipu daya atau akal muslihat yang licik. Senglem membiarkan semua mati diarahkan kepadanya. Aku bukan hendak meniru beng Sintong, berkata dia, sabar sekali, dengan tiga babak itu, aku hendak menguji kepandayan yang paling istimewa dari Tong Chiangbun, supaya Chiangbun menjadi puas. Pertama-tama aku hendak mengadu pedang. Habis itu, yang kedua, kita mengadu tenaga dalam. Dan yang ketiga, yang terakhir, ingin aku melihat senjata rahasia Tian San yaitu Tian San Sin Bong yang sangat kesohor. Ingin aku menyaksikan sendiri bagaimana liahainya itu semua orang terperanjat berbareng gembira mendengar tiga kera bertanding yang disebutkan Senglem itu. Tiga macam ilmu yang ditantang itu justru semuanya ilmu Tian San Pei yang menindih kepandayanya sekalian partai lainnya. Ilmu pedang Tian San Pei adalah ciptaan hasil gabungan sarinya ilmu pedang banyak partai lainnya, selama beberapa ratus tahun, itulah ilmu pedang yang dianggap sebagai ilmu pedang yang nomor satu, sedang Tong Siaulan sangat terkenal buat tenaga dalamnya yang mahir, sebagaimana tenaga dalam itu tak tergempur hawa dingin siulo imsat keng dari Beng Sintong. Sekarang jago Tian San itu justru ditantang seorang nona usia baru 20 lebih sedikit. Taruh kata ilmu silat si nona mahir, tak nanti dia dapat melebihkan kemahiran tenaga dalam Beng Sintong, maka itu, dapatkah dia bertahan bagaimana berani dia menantang jago Tian San perempuan siluman ini mencari matinya sendiri, demikian orang banyak mengambil kesimpulan. Taruh kata dia dapat melawan Yuliong Kiam, pedang Tian San itu, tak nanti dia dapat bertahan dari tenaga dalam Siaulan, apapula dari Tian San Sintong. Kemudian ada orang yang bertanya, dapat dilarang atau tidak kalau si nona menggunai senjata rahasia yang beracun. Atas itu, pun Hong dari Siaulim Sia mengatakan, menurut pandangan lo olap, kalau si nona menggunai senjata beracun atau lainnya senjata rahasia, nona itu belum melewatkan batas pertandingan, baru setelah dia menggunai racun. Istimewa, dia dapat dicegah. Tapi, entahlah bagaimana anggapan nona leh sendiri perkataannya pendekta Siaulim ini sederhana sekali, tetapi di balik itu, dia mengandung arti dalam. Terdengarnya seperti si pendekta bicara menguntungi Siaulim, yang dibenarkan menggunai senjata rahasia, di lain pihak, itulah bantuan diam diamu untuk Siaulan. Siaulan jadi disadarkan terhadap kelicikan Siaulim. Mendengar kata-kata si pendekta, nona leh tertawa dingin. Pun Hong Taishu, kau memandang aku terlalu enteng tegurnya. Pun Hong merangkap kedua tangannya. Kalau begitu, nona tidak memikir menggunai racun dia tanya. Kalau benar begitu, loolap sudah bicara tak selayaknya, loolap jadi sudah berlaku hina menuduh sembarangan. Maaf, nona, maaf seng len tertawa dingin. Dia kata, di hadapan orang-orang gagah dari seluruh kolong langit ini, kau boleh lihat, apabila aku menggunai obat beracun, kamu boleh menghukum mati sesukanya kepadaku. Bahkan dapat aku jelaskan, senjataku, juga senjata rahasiaku, sedikit pun tak akan dipakaikan racun hati semua orang menjadi lega. Mereka mau percaya nona itu. Siaulan heran hingga ia kata di dalam hatinya, besar sekali mulutnya perempuan ini. Tanpa menggunai racun, habis apakah yang dia andalkan buat melawan aku? Mungkinkah dalam dua tahun ini dia telah berhasil mempelajari ilmu silat yang luar biasa sekali. Le Seng Lem sudah lantas menghunus pedangnya. Ia berdiri di sebelah bawah. Tong Chiang Bun, silahkan kau mulai memberikan pengajaranmu. Ia mengundang, sebenarnya ia menantang. Begitu pedang si nona dihunus, orang banyak menjadi terperanjat. Pedangnya itu istimewa sekali, sudah tipis nampaknya, sinarnya pun hijau muda berkilauan. Jadi itulah pedang mustika, yang mestinya tak kalah daripada pedang Yuliong Kiam. Tong Keng Tian kuatir, ayahnya nanti berlaku kurang waspada, lekas-lekas ia menghampirkan buat menyerahkan pedang Yuliong Kiam. Kata ia, ayah, pakailah pedang ini baiklah sahut si ayah yang menyambuti pedang pusaka itu. Kemudian dengan menyeringai ia kata, tidak ku sangka di dalam dua tahun ini aku telah mesti menggunai pedang ini sampai dua kali. Nonale, kau datang dari tempat jauh, kaulah tetamuku, silahkan kau yang mulai kalau tadinya senglem membawa sikap Jumawa, tiba saatnya bertanding, dia tak melupai membawa diri sebagai orang yang terlebih muda tingkat derajatnya, lah berlaku hormat. Habis menjura baru ia menyerang, pedangnya bersinar berkilauan. Tong Siaulan memasang mata. Ia melihat serangan tidak luar biasa, tetapi ialah jago tua, ia dapat menebak Sionna rupanya ingin memapas kutung pedangnya. Ia tahu bagaimana harus mengambil sikap. Ia tidak menyingkirkan pedangnya, sebaliknya, ia lantas merepatkan, untuk menempel. Dan ia berhasil dalam gebrakan yang pertama itu. Memang juga Chai In Kiam menang seurat daripada Yuliong Kiam, apabila kedua senjata bentrok secara wajar, mestinya Yuliong Kiam kena terbabat kutung. Tapi keadaan sekarang tidak demikian. Kedua pedang menempel hingga sukar buat dipisahkan. Dengan begitu gagalah Nonali. Itulah bukti dari kalahnya ia dari tenaga dalam, sia-sia ia mencoba guna meloloskan diri. Siaulan sudah lantas mengerahkan lebih jauh tenaga dalamnya. Kali ini dia berniat menggempur membuat pedang si Nona lepas dari cekalannya. Justeru itu mendadak tubuh si Nona bergerak, tubuh itu mendak dan pedangnya ditolakkan ke depan secara mendadak juga. Itulah tipu untuk meminjam tenaga lawan. Nyata di Aliyahai, dia berhasil dengan percobaannya itu. Maka ia lantas berlompat minggir, tubuhnya terhuyung berputar dua kali. Nona, kau berdirilah biar tegak kata siaulan. Sekarang aku hendak melakukan penyerangan. Membalas siaulan telah menguji tenaga dalam si Nona. Ia mendapat kenyataan ia menang unggul, tetapi di sebelah itu, Nona itu cerdik sekali. Dia dapat membebaskan pedangnya dari tempelan. Terang si Nona berimbang tangguhnya dengan Beng Sintong. Untuk memegang derajatnya, ketua Tian San Pei itu tidak mau mendesak selagi tubuh si Nona terhuyung, maka juga ia telah mengucapkan kata-katanya itu. Jangan sungkan kata senglem tertawa-tawar. Aku tak dapat menerima kebaikan budimu tak puas siaulan mendengar itu, tetapi ia tidak menunjukkan kegusaran. Ia mulai dengan penyerangannya dengan satu jurus dari ilmu pedang gunung sumeru besar yang dinamakan angin dan hujan di delapan penjuru. Jurus itu dapat mengurung lawan sampai lawan sukar meloloskan diri. Senglem liahai. Ia lantas bertindak dengan tindakan Tian Lopo Hoat. Ia jadi bergerak gesit dan lincah sekali. Bagaikan seekor ikan, ia meloloskan diri secara licin. Dengan begitu juga, ia lantas dapat melakukan penyerangan membalas dan ujung pedangnya mencari sembilan jalan darah lawannya. Bagus siaulan memuji sambil tertawa. Ilmu pedang ini dapat dibilang sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia terus bersilat untuk meruntuhkan setiap tikaman si Nona. Diam-diam senglem menyedot napasnya. Benar hebat jago tua ini. Kata ia di dalam hati, Kiao Chow Wisu memahamkan ilmu pedang istimewa guna mengalahkan ilmu pedang Tian Sanpei. Tapi sekarang aku lihat, jangan kata aku, walaupun Chow Wisu sendiri menitis pula, sulit untuknya dapat merebut kemenangan, meski ia tidak bisa memecahkan lawan, senglem dapat bertahan. Ia terus menggunai ilmu silat Kiao Pak Beng. Maka itu pedang bergerak terus dengan cepat dan sinarnya berkilau terus-menerus, menyilaukan tetapi bagus dipandang. Para penonton menjadi kagum. Pantas Tong Tai Hiap muncul sendiri, ilmu pedang si Nona memang liahai sekali, demikian banyak orang berpikir. Walaupun pertempuran berjalan seru itu, orang umumnya tak menguatirkan Xiaolan, orang hanya ingin melihat sampai di mana kegagahan Nona Le. Terhadap Xiaolan orang ju seru kagum sekali. Orang percaya senglem tak berakal bertahan terlalu lama. Hebat pertempuran itu. Senglem kalah tenaga dalam tapi dia cerdik dan tubuhnya sangat ringan, dia terus dapat bertahan. Maka bertempurlah mereka hampir seratus jurus. Segera datang pula saatnya Xiaolan merapat pula. Ia bersilat dengan jurus gelombang dari Li Yongbun, dia nampak sukar bergerak. Tong Tai Hiap menang senglem terdesak, sampai beberapa anak muda berseru kegirangan. Pengah orang bergembira itu, tiba-tiba terlihat tubuh senglem berputar mebelakangi Xiaolan hingga dia seperti menyerahkan punggungnya untuk ditikam. Orang heran hingga rata-rata mereka menjadi melengat. Xiaolan juga turut menjadi haran. Ia mengenal ilmu silat banyak partai, tapi belum pernah mendapatkan ilmu semacam yang dimiliki senglem ini. Tapi ia sedang bergerak, tak dapat ia menahan pedangnya, lantas pedangnya itu meluncur terus ke punggung lawannya dan mengenakan dengan jitu. Disinilah terjadi hal di luar sangkaan. Pedang Yuliong Kiam, pedang mustika dan yang menggunakan tong Xiaolan, dapat dimengerti bahayanya tikaman itu, mestinya punggung si nona tertusuk bolong atau punggungnya tertusuk terpanggang, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Tepat ujung Yuliong Kiam bekerja, tepat senglem tertawa nyaring, tepat juga tubuhnya berbalik dan pedang Chai In Kiam meluncur ke tenggorokan ketua Tian Sanpei. Orang heran si nona tak mempan pedang mustika, orang tak tahu bahwa dia telah memakai tameng, satu di antara tiga warisannya Kiao Pak Beng. Itulah tameng John Giyokah, yang Pak Beng catat dalam kitab warisannya, yang ia wariskan pada muridnya sebab dikhawatirkan murid itu nanti tak sanggup melawan muridnya Tio Tan Hong. Menurut Kiao Pak Beng, seng murid mesti lebih dulu menggunai Chai In Kiam menabas putus senjata lawan, baru lawan direbohkan. Atau kalau pedang tak dapat dipakai dengan berhasil, barulah tipunya itu mesti digunakan. Sekarang senglem telah menggunai tipu itu secara berhasil, siaulan kena dibikin menjadi heran karenanya, bahkan jago Tian San itu menjadi terancam bahaya. Atau kalau tidak, busur kemalah yang harus digunai. Beng Sintong mengerti segala tipu daya tetapi ia tidak dapat menggunakan itu, sebabnya ialah ketiga-tiganya benda mustika warisan Kiao Pak Beng sudah terjatuh ke dalam tangan senglem. Maka sekarang si nonalah yang menggunainya. Para hadirin menjadi kaget sekali, semua berdiam, meti mereka melongot, hati mereka goncang. Tepat di saat mengancam itu, terdengar seruan siaulan, pedang yang telengas sebelum lain-lain orang melihatnya, pun Hong Taishu sudah menyaksikan siaulan lolos dari bahaya maut, menyusul mana, jago Tian San itu terus membalas menyerang, untuk lantas mengurung pula. Siaulan mengulangi jurusnya patong Hang Ie, atau angin dan hujan di delapan penjuru. Senglem kena dibikin repot pula, tak keburu dia menggunai tindakan Tian Lopo Hoat. Selagi senglem terkurung itu, mendadak siaulan menghentikan penyerangannya, sembari tertawa ia kata, terima kasih yang kau suka mengalah. Baiklah pertandingan babak pertama tak usah dilanjuti lebih jauh. Belum lagi si nona menjawab, ia sudah menambahkan, nona le, kau menghendaki pertempuran yang memutuskan hidup atau mati, aku sebaliknya cuma ingin ada keputusan siapa menang dan siapa kalah di antara kita. Senglem melengak, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya kau dapat mengambil jiwaku, kata ia. Kau tidak mau melakukan itu, itulah urusanmu sendiri. Masih ada dua babak lagi, dua-duanya itu nanti harus dilakukan terus. Siaulan mengangguk. Kau benar sahutnya. Kita bicara dari hal tiga macam pertandingan, semua itu harus dilakukan menurut perjanjian. Mengenai babak pertama ini, kau tak usah menganggap telah menerima baik budiku. Jikalau kau mempunyai kepandaian, kau keluarkanlah semua, aku si orang si tong, aku melainkan hendak membuka mataku, perkara hidup atau mati ada di luar pemikiranku menyaksikan keadaan itu, para hadirin merasa sangat tidak puas. Mereka anggap siaulan bermurah hati tidak keruan. Meski begitu, mereka tidak memikir menggunai kekerasan, sebaliknya mereka kata di dalam hati, biarlah diadapat ampun. Masih ada dua babak lagi. Mereka bakal mengadu tenaga dalam. Kalau dia kena dikalahkan pula, mustahil dia tidak akan menyerah saja, di dekat mereka ada tanah tinggi dan lebar yang penuh es, tingginya kira-kira tiga tombak. Senglem menunjuk itu seraya menanya, bagaimana kalau kita naik ke atas sana? Di sana kita mengadu tenaga dalam, siapa tak dapat bertahan, dia tentu bakal jatuh terlebih dulu, maka dialah yang kalah tuan rumah mengikuti tetamu saja, sahut siaulan. Nonale, silahkan kau naik terlebih dahulu. Senglem tidak kata apa-apa lagi, lantas lompat naik, diturut oleh tuan rumahnya. Di atas itu, yang rata dan licin, mereka lantas duduk bersila dengan berhadapan serta tangan mereka ditempel satu dengan lain. Pula dengan lantas mereka mulai mengadu kepandayan mereka. Dengan cepat sekali si yaulan merasa hawa dingin tersalurkan dari tangan lawannya, mulanya ia terkejut, lalu ia bersenyum. Ia kata di dalam hatinya, nyata dia telah memahamkan siulo imsat keng dan telah mencapai tingkat ke sembilan. Pantaslah dia mau mengadu tenaga dalam di atas es, rupanya dia mengharap hawa es nanti membantu kepadanya selang sekian lama bukan es menjadi bertambah beku, sebaliknya, di tempat yang mereka duduki, es menjadi lumer. Itulah bocahnya perlawanan dari si yaulan. Di samping bertahan untuk serangan siulo imsat keng, tenaganya yang lebih itu tersalurkan kepada es, dengan begitu, es menjadi lumer perlahan-lahan. Lewat lagi sekian lama, pakaian seng lem mulai demak dan napasnya memburu. Orang semua melihat itu. Mereka kebanyakan lantas menyangka si yaulan bakal menang. Tapi mereka yang lihai, melihat lain. Wajah si yaulan dari tenang menjadi sungguh-sungguh. Sedang es di sekitarnya seng lem mulai membeku pula. Sebelumnya bertempur, seng lem sudah siap sedia. Ia telah makan banyak bunga asura. Bunga itu harum baunya, siapa dapat mencium itu, dia bisa menjadi pusing seperti mabuk arak, sedang yang tenaga dalamnya masih rendah diadapat roboh tak sadarkan diri. Seng lem dapat makan bunga itu tanpa terancam bahaya karena dari dalam kitab pektok cinkeng ia memperoleh pelajaran keramakannya, bahkan ia pelajarkan juga ilmu mengeluarkan bau bunga untuk menyerang lawan. Sekarang ia gunakan itu terhadap si yaulan. Itulah handalannya kenapa ia berani menantang seorang yang ia tahu tenaga dalamnya sangat mahir dan jauh melebihkan ianya. Makin ia bernafas memburu, makin banyak hawa bunganya itu keluar menyerang lawannya. Demikianlah, meskipun si yaulan lihai sekali, karena ia mesti memecah perhatian atau kera bertahannya, ia menjadi repot. Kalau tadinya ia sudah menang di atas angin, keadaan mereka lalu menjadi berimbang. Jarak sangat dekat dari mereka memudahkan serangan bau bunga si nona. Sebagai seorang cerdas, si yaulan lantas dapat menebak lawannya itu mesti telah menggunai salah satu akal. Senglem berjanji tidak mau menggunai racun, ia percaya itu. Sekarang ia dapat menyedot bau harum, tidaklah itu bakal dipandang sebagai bau biasa. Sekalipun senglem menggunai racun, ia tidak takut, untuk itu ia sudah bersedia menangkisnya, guna melawan dan memunahkannya. Untuk memeladiri, si yaulan lantas berhenti bernapas. Ia menahan sambil bersemedi. Ia tak usah lama mengempos semangat, lantas ia menjadi terlebih unggul pula. Bahkan dengan lekas senglem terancam bahaya. Mulanya dia pucat mukanya, menyusul itu dari pinggiran mulutnya mengalir darah. Si yaulan melihat itu, lantas timbul perasaan kasihannya, hatinya menjadi tidak tega, maka ingin ia mengurangi desakannya, supaya nona itu tak terbinasa di tangannya, tetapi baru ia memikir begitu, mendadak senglem tertawa dingin, mendadak tenaga si nona bertambah seketika, bertambah besar sekali. Tentu sekali ia menjadi kaget, lekas-lekas ia mempertahankan diri. Hebat desakan itu, dua kali tubuhnya bergoyang limbung. Itulah kejadian sangat mengherankan. Bukankah sudah terang si nona telah terdesak hebat, sampai mukanya pucat dan darahnya keluar, kenapa secara tiba-tiba ia menjadi dapat menyerang balik demikian. Dasyat sekalipun si yaulan sendiri ia heran bukan main. Syukur ia tabah dan tenaga dalamnya mahir, ia dapat lekas mempertahankan diri, hingga tenaga mereka menjadi berimbang pula. Setelah ini, ia hendak membalas menyerang lagi. Luar biasa senglem. Kalau tadi ia menyerang bagaikan badai, lantas ia menjadi anteng pula. Tetap si yaulan hendak mendesak, sekonyong-konyong ia tertawa mengecek kembali, hanya kali ini suara tertawanya itu disusul dengan munkrat darahnya. Ketua Tian Sanpe menjadi kaget. Ia merasakan hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya, hingga kulitnya menjadi beku dan darahnya sukar tersalurkan. Siapapun tak ketahui senglem sudah menyerang dengan ilmunya yang baru, yang diberi nama Tian Mo Kai Tei Tai Hoat, yaitu ilmu urai tubuh hantu langit. Itulah ilmu buat mati bersama dengan musuh. Ilmu itu membutuhkan tenaga terakhir. Ini dia ilmu yang Beng Sintong pakai membinasakan Chong Kanko Hang Kau dari Istana Kaisar, di saat ia sudah terluka parah dan hampir binasa. Itulah salah satu ilmunya Kiao Pak Beng dan senglem mendapatkannya dari kitab warisannya jago itu, bahkan ia dapat mengumpul tenaga, lebih besar daripada tenaganya Sintong itu. Tenaga si nona bertambah tiga lipat, sedang tenaga Siaolan cuma cukup buat melawan yang dua lipat ganda. Pun Hong Tai Su melihat Siaolan tak dapat bertahan, dia menjadi sangat kaget. Celaka teriaknya. Lalu dengan lupa segala apa, dia berlompat masuk ke dalam gelanggang, berniat menolong ketua Tian San Pei itu. Justeru itu senglem tertawa nyaring, kedua tangannya segera ditarik pulang, atas mana nampak tubuhnya Siaolan bergerak, kepalanya turun ke bawah kakinya naik ke atas, terus tubuhnya itu terguling dari atas batu. Kembali terdengar suaranya si nona yang berkata nyaring, satu dibalas dengan satu. Kita sama-sama tidak menerima budi. Bagaimana aku bersikap terhadap kau Tong Chiang Bun, kau pasti mengerti sendiri pun Hong maju terus, tepat ia menyambuti tubuhnya Siaolan. Tapi mendadak ia menjadi sangat kaget. Ketika ia memegang tubuh Siaolan, hawa sangat dingin menyerang padanya, tak dapat ia bertahan dari hawa itu, tidak ampun lagi tubuhnya terpental setumbak lebih. Siaolan benar-benar luar biasa. Di saat ia mau roboh dapat ia mempertahankan diri, bahkan ia berlompat, maka di lain saat ialah yang memegangi tubuh pun Hong hingga pendeta ini tak usah roboh memegang tanah. Di dalam hati pun Hong mengeluh malulah insyaf akan bahayanya andai kata ia lompat naik ke atas untuk memisahkan kedua orang yang lagi mengadu kepandayan itu. Dengan tak langsung saja ia sudah terhajar hebat hawa dingin yang istimewa itu. Habis menolongi pun Hong, Siaolan berpaling pada Senglem untuk memberi hormat sambil berkata, Nona, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Tenaga dalam mulia hai sekali, aku si orang Shitong menyerah kepadamu mendengar suaranya ketua Tian Sanpe itu, semua orang terperanjat. Perkataannya Siaolan berarti selainnya Senglem menang tenaga dalam juga barusan kalau dia mau, dia dapat merampas jiwa orang. Jadi Sienona telah menaruh belas kasihan. Mereka yang tadi menyangka Sienona cuma mengepul, sekarang menjadi bungkam mulutnya, mereka saling mengawasi dengan bengong. Siaolan tidak ketahui ilmu Tian Mo Kai Te, ia menyangka Sienona benar-benar tangguh dan ulat sekali. Karena itu ia pun tak ketahui, siapa mengeluarkan tenaga berlebihan dalam ilmu itu, dia dapat roboh binasa sendirinya. Senglem melompat turun dari atas buat ia terus berkata tawar, ketika tadi kita mengadu pedang, kau telah memberi ampun padaku, maka itu sekarang aku memberi ampun padamu. Kita menjadi seri. Hal ini baik jangan diomongkan terlebih jauh. Sekarang aku ingin menerima pelajaran Tian San Sin Bong dari Tong Chiang Bun. Ketika itu Keng Tian telah menghampirkan ayahnya. Ia telah melihat sinar matanya si ayah sayut-sayut ia menjadi berkhawatir. Itulah bukti yang si ayah terganggu tenaga dalamnya. Tak biasanya mata ayah itu guram demi Tian Macam. Ayah, katanya perlahan, baiklah pertandingan diundurkan sampai besok saja, anak itu bicara sangat perlahan, tetapi Senglem dapat dengar itu. Maka si nona sudah lantas tertawa lebar dan kata, Tong Xiao Chiang Bun, apakah kau hendak meminta penundaan untuk ayahmu tanpa menanti jawaban? Ia meneruskan berkata pada Xiao Lem, Tong Toa Chiang Bun, apabila benar tenagamu sudah habis, aku tidak sudah berlaku keterlaluan, dapat aku membiarkan kau hidup satu hari lebih lama bukan main hebat kata-kata itu. Mendadak kedua mati Xiao Lan menjadi seperti menyala. Ia pun lantas menjadi segar luar biasa. Sudah diterangkan hari ini kita bertempur dalam tiga babak katanya nyaring, biar bagaimana, aku mesti menetapkan janji melayani kau, nona. Pula kali ini kita jangan saling menaruh belas kasihan lagi, jikalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh ambil jiwa aku si orang tua parasnya Senglem pucat seperti kertas, akan tetapi ia dapat tertawa bergelak. Bagus dia berseru. Taklah kecewa Tong Chiang Bun menjadi seorang guru besar, ia terus menggapai kepada delapan orangnya, antara siapa empat sudah lantas datang sambil menggotong sebuah busur besar, busur mana berkilau seluruhnya. Sebab itulah satu di antara warisannya Kiao Pak Beng, itulah busur Kemala yang dibuat dari Kemala Hong Giok dari dasar laut. Para hadirin termasuk orang-orang yang banyak pendengarannya dan luas pengetahuannya akan tetapi busur sebesar itu, yang terbuatnya dari Kemala, mereka baru pernah lihat, maka itu, mereka menjadi heran, semua menjadi kagum. Apakah ada sesuatu yang aneh pada busur itu? Dia tanya seorang diri, suaranya pun sebagai orang mendumal. Senglem menyapu kepada semua orang. Aku tak tahu diri, berkata dia dingin, dari itu hendak aku menggunai busur ini untuk melawan Tian San Sin Bong senjata rahasia dari Tong Chiang Bun yang tak ada keduanya di kolong langit ini. Sekarang aku minta siapa saja di antara para hadirin yang suka datang kemari memeriksanya Siao Lan heran. Apakah yang mesti diperiksa? Ia tanya. Mungkin ada orang yang mencurigai busurku ini, kata Seng Lem. Tanpa diperiksa lagi, mana dapat aku membuat hati mereka itu tenang? Ketua Tian San Pei mengerutkan alis. Buat apakah sampai begitu kata ia? Baik juga kalau orang banyak melihatnya Keng Lem kata nyaring. Seng Ing Long lantas maju. Perkataannya engku kecil ini benar dia kata. Aku si orang tua tidak mencurigai apa-apa akan tetapi panah ini memang benar benda yang langka. Orang tua Seng ini menjadi wakil ketua Cheng Xia Pei. Dia memiliki tenaga dalam melebihkan pun Hong Tai Su serta dia mengerti banyak macam alat senjata. Dia juga luas pemandangannya, karena dia bersahabat rat dengan Tong Xiaolan, tak mau dia berlaku sembrono. Karena curiga, tak mau dia sahabatnya kena tertipu musuh yang cerdik itu. Dari itu, dia ingin memeriksa. Seng Lem berpaling kepada Tong Keng Tian. Ia melihat wajah orang rada bergelisah. Ia lantas bersenyum dan berkata, tak apa lebih banyak orang memeriksa dan juga tak usahlah mesti seorang yang telah berusia lanjut. Tong Xiaob Chiang Bun, silahkan kau maju tak usah malu-malu. Kau juga, Keng Lem, kau boleh maju memeriksa bersama. Kau harus melihatnya biar terang, agar kemudian kau tak usah menyebutkan sesuatu yang aneh. Baiklah berseru Keng Lem, menjawab. Aku juga hendak membuka, membikin luas pandangan mataku karena itu, Keng Tian turut maju. Keng Lem meraba busur itu, ia merasakan dingin. Lain dari itu, tidak ada apa-apa yang luar biasa, yang dapat mendatangkan kecurigaan. Justeru orang memegang, keempat nona baju putih mendadak berseru, sambutlah mereka berbareng melepaskan cekalannya. Keng Lem kaget sekali, dia roboh. Selaka aku dia berseru. Dia takut nanti ketindihan busur ini. Keng Tian berada di samping orang, lekas-lekas ia menyambuti. Atas itu Keng Lem meneruskan menggulingkan diri, buat menyingkir sampai tiga tombak. Tapi ia kaget betul-betul, waktu ia bangun berdiri, mukanya pucat dan pinggiran mulutnya mengalirkan darah. Yoli Ucheng ibu dan anak sudah lantas menghampirkan itu babamantu dan suami. Ciyang He'e, si istri, lantas menyesali, katanya, dasar kau usilan. Nah liat, bagaimana sekarang syukur, syukur kata suami jenaka itu. Syukur aku tidak ketindihan. Kalau tidak tubuhku bisa menjadi gepeng, mengermuk Keng Tian jauh terlebih kuat daripada Keng Lem. Ketika ia menahan busur, ia juga mesti mengeluarkan tenaga banyak sekali. Sebab busur itu berat luar biasa, beratnya mirip dengan berat besi atau baja. Syai He'e pun dulu cuma kuat mengangkat, tak sanggup dia menggunakannya. Demikian Keng Tian, dia kuat mengangkat hanya tidak lama, keringat lantas keluar dijidatnya dan napasnya memburu. Sin In Long melihat itu, ia menjadi heran sekali. Biarlah Ho Ho pun melihatnya katanya cepat. Ia menyambuti busur itu. Di dalam halnya tenaga dalam, ia cuma menang sedikit daripada Keng Tian, maka itu, ia pun merasakan beratnya busur itu. Ia memeriksa, ia tidak mendapatkan apa-apa yang mencurigai kecuali beratnya yang luar biasa itu. Ia melihat batu kemala tulen, maka kalau kemala itu terkena racun, mesti ada cacatnya berwarna hitam atau abu-abu. Sekarang ini seluruh busur mulus, maka legalah hatinya. Seng Lem mengawasi orang memeriksa, dia tertawa. Sekarang kasihlah lihat tiga bocah jemparingnya. Ia memerintahkan orang-orangnya. Kasih lihat kepada Sinto Aci Yang Bun untuk diperiksa. Sin In Long periksa tiga bocah jemparing yang disebutkan itu, yang pun terbuat dari kemala, kemudian ia pasang itu pada busur, ketika dia menarik ia gagal, tak dapat ia menariknya habis, sedang sebenarnya ia bertenaga besar. Karena ini lekas-lekas ia menurunkan busur itu. Nonale, tenagamu tenaga luar biasa pia memuji. Hebat kau dapat menggunai panah ini. Aku si tua, aku taklu padamu. Seng Lem tidak mengambil mumat suara orang. Apakah kamu sudah memeriksa jelasiatannya tertawa dingin? Bukankah panahku ini tidak ada racun atau senjata rahasianya Sin In Long terdersak dengan terpaksa dia tertawa? Nona bergurau katanya. Kami cuma ingin menambah pengetahuan kami, bukannya kami tidak percaya kau, kengtian sendiri, di dalam hatinya, tetap ia bersangsi. Meski panah ini tidak ada racunnya, demikian pikirnya, tetapi beratnya luar biasa. Untuk melepaskan ini, orang mesti menggunai tenaga luar biasa juga, jauh lebih besar daripada menggunai sinbong. Ayahku baru saja mengadu tenaga dalam, ia masih letih sekali, aku kuatir ia tidak dapat. Ah, sudah terlanjur, biarlah terserah kepada berkah perlindungan tian saja. Biarlah bahaya berubah menjadi keselamatan, bukan melainkan kengtian yang berkhawatir, juga hadirin lainnya. Tadinya mereka menyangka siaulan akan memperoleh kemenangan dengan mudah. Maka sekarang mati orang ditujukan bergantian kepada si jago tua dan si Nona. Seng Lem berlaku tenang, ketika ia menyingkap naik rambutnya serta merapikan pakaiannya. Ketika ia berkata, suaranya pun sabar sekali. Tong Chiang Bun, kita sudah menang, masing-masing satu kali, katanya, maka itu babak ini, babak yang terakhir, babak yang memutuskan menang atau kalah. Di dalam dua babak terdahulu itu selalu kau yang mengalah membiarkan aku yang mulai, dari itu sekarang sudahlah selayaknya apabila aku mempersilahkan kau yang mulai. Caranya kita atur begini saja, lebih dulu kau melepaskan tiga biji Tianshan Singbong, habis itu aku dengan tiga batang jemparin ku ini. Jikalau aku tidak sanggup bertahan dari Singbong hingga aku mesti mati terlebih dulu, itu artinya sudah nasibku, aku tidak bakal menyesal para hadirin heran. Mereka tidak sangka di dalam babak terakhir ini Seng Lem sudi mengalah. Memangnya mereka berkhawatir Siaulan tak dapat bertahan. Siaulan masih letih sekali. Tapi sekarang Siaulan yang bakal turun tangan terlebih dulu, hati mereka menjadi legat, timbulah harapan mereka ketua Tianshan Pei ini bakal menang. Sekarang tinggal kekhawatiran lain. Yaitu mereka khawatir Siaulan nanti menampik untuk turun tangan terlebih dulu. Nona Lai benar pun Hong Tai Sulantas berkata mendahului Siaulan menjawab si Nona. Sudah sepantasnya kalau Tong Tai Hiap menerima baik pengaturan kau ini benar Siaul Cheng Hang turut bicara. Nona Lai bermaksud baik, Tong Tai Hiap harus menerima baik, kalau Tai Hiap menolak, bisa jadi orang salah paham dan menyangka Tai Hiap memandang tak metuk kepada si Nona Siaulan sendiri merasa sangat tak enak hati. Ia malu akan melayani lawan muda, bahkan seorang Nona. Mana dapat ia turun tangan terlebih dulu tapi Siaulan menurut saja. Keng Tian berlaku sebat melayani ayahnya, lah memilihkan tiga biji Tian San Simbong. Siaulan menyedot nafas. Nona Lai, maafkan aku si orang tua kata ia selagi bersiap, lantas terus ia menyentilkan dua bocah jerijinya, atas mana sebuah sinar merah, terang mengkilat meluncur pesat. Senjata rahasia itu pun menerbitkan suara angin yang keras. Semua hadirin kagum. Tidak disangka, sesudah letih demikian, Siaulan masih dapat menggunai senjata rahasianya demikian baik. Seng Lam tidak berdiam saja, dia juga sudah lantas bekerja. Dia menggunai pedangnya. Maka terdengarlah satu suara bentrokan yang nyaring. Sin Bong kena tertabas pedang Chai In Kiam dan putus menjadi dua potong. Tian San Sin Bong keras dan kuat seperti emas atau batu, inilah yang pertama kali ada orang yang dapat menangkis sambil menyerangnya hingga terbelah dua. Semua orang menjadi terperanjat. Orang pun melihat Seng Lam terhuyung mundur tujuh atau delapan tindak, hingga ia mesti menyendur pada sebuah pohon cemara, napasnya bekerja keras, mukanya menjadi bertambah pucat. Nonale, apakah kau ingin beristirahat? Si Aulan tanya. Belum berhenti suaranya jago ini, tubuh Seng Lam sudah mencelat kembali ke dalam gelanggang, dengan suara tawar. Dia berkata, tenaga Tian San Sin Bong besar tak ada keduanya. Meski begitu, Tong Chiang Bun, tak nanti aku bakal kena terhajar hingga mati. Tong Chiang Bun, jangan berkhawatir untukku. Kau masih mempunyai dua biji, silahkan kau menyerang pula, habis mengucap begitu si Nona batuk satu kali, kembali dia muntahkan darah. Akan tetapi, mengawasi si Nona, si Aulan menjadi haran. Habis muntah darah, Nona itu nampak tambah segar, dia bukannya menjadi bertambah lemah. Itulah tenaga dalam kaum sesat pikirnya. Benar-benar tenaga dalam yang aku belum pernah lihat atau dengar sampai di situ, jago Tian San ini tidak dapat memikir pula berkasihan terhadap lawannya. Diam-diam ia mengerahkan tenaganya pada jeriji tangannya, untuk melepaskan Sin Bong yang kedua. Maka bisalah dimengerti kalau senjata rahasia ini melesat lebih cepat dan kuat daripada yang pertama. Seng Lem bersedia atas datangnya serangan itu. Ia menanti sampai Sin Bong sampai, mendadak ia lompat berkelit seperti burung walet menyambar, lalu terdengar suara cita pecah, sebab bagian bawah dari kunnya kena terobek Sin Bong, menyusul mana tubuhnya jatuh terbanting. Orang tidak melihat tegas kecuali menduga Seng Lem terluka dan roboh, mereka berseru kaget. Pikiran mereka itu menjadi bertentangan sendirinya. Mulanya semua mengharapi Siaulan menang, supaya Sinona yang dianggap jahat dapat disinkirkan. Sekarang melihat Sinona roboh, mereka semua terkejut, mereka merasa kasihan. Sebab biar bagaimana, Sinona tetap seorang wanita muda remaja, dia demikian lihai, sayang dia bercelaka. Selagi orang banyak itu berseru, mendadak terlihat Seng Lem berlompat bangun, terus terdengar suaranya yang dingin, masih ada satu biji lagi yang terakhir. Kalau itu tidak mau digunai sekarang juga, mau tunggu apalagi Nona ini telah berkelit dengan menggunai tindakan Tian Lopeo Hoat yang digabung dengan keringanan tubuhnya, ia berhasil membebaskan diri dari Tian San Sing Bong, yang mengenai kunnya. Karena tenaganya habis, lantas ia roboh. Karena ia tidak kurang suatu apa, begitu ia memegang tanah, dapat ia mencelat bangun. Siaulan seorang jago, melihat keadaan Sinona, timbul pula rasa kasihannya, maka ia tidak melanjuti menyerang dengan Sin Bong yang terakhir, tetapi setelah berpikir sejenak, ia lantas mengambil keputusannya, ia mengeraskan hati. Ia insyaf, ia sendiri belum tentu nanti dikasihani Nona yang luar biasa itu, yang mestinya berhati telengas. Demikian ia mengertak gigi, hatinya memuji, semoga dia cuma terluka saja, ketika ia menyerang, ia menggunai seluruh tenaganya. Kali ini senglem berlaku aneh luar biasa. Ia tidak menangkis atau berkelit seperti dua kali tadi. Sebaliknya ketika serangan tiba, ia memutar tubuh, untuk menyambut dengan punggungnya, maka dengan menerbitkan suara keras, ia terhajar hebat. Sudah suara Sin Bong nyaring, ia pun menjerit, tubuhnya terhuyung ke depan sampai beberapa tindak. Selagi ia mau roboh, beberapa budaknya lari menyambar, untuk mempetayang. Semua hadirin menahan nafas, semua mengawasi melongo. Begitu ia sudah berdiri tegak, senglem memutar tubuh. Ia menggeraki kedua tangannya mengasih mundur budak-budaknya, terus ia membawakan sebelah tangannya ke belakang buat mencabut Sin Bong yang nancap di punggungnya itu. Anehnya senjata rahasia itu tidak berlepotan darah sedikit juga. Ia melemparkan senjata itu sambil ia kata tawar, Bong Chiang Bun, sekarang tibalah giliranku senglem mengandal pula tamengnya. Ia terhajar keras sekali, ia terluka di dalam, tetapi ia tidak keroboh, ia masih sanggup mempertahankan diri. Ketika orang mendengar suaranya itu, semuanya berdiam, hingga gelanggang dan sekitarnya menjadi sangat sunyi, hingga orang mendengar jantungnya yang memukul. Tong Xiaolan bersikap tenang. Nonale, aku si orang si tong sudah mempertontonkan kejelekannya, kata ia, dengan begitu aku membuat orang mencertawakan aku saja. Sekarang silahkan nona melepaskan anak panahmu senglem tidak menyahuti, ia hanya melihat empat budaknya menggotong busur kehadapannya. Sepasang alisnya berkerut rapat. Kemudian nampak ia tertawa meringis. Melihat keadaan si nona, hati orang sedikit lega. Mereka pikir, tenaga dalam tong tai hiap terganggu, tetapi perempuan siluman ini mestinya terluka lebih parah. Mustahil dia dapat menggunai panahnya yang berat seperti masanya dia sehat. Tengah orang mengawasi dia sambil semua berdiam, senglem sudah mulai beraksi. Mendadak ia menggigit luka ujung lidahnya terus ia menyemburkan darah hidup. Begitu ia menyembur, dengan mendadak ia terlihat menjadi segar. Dengan sebat ia menyambuti busurnya, dengan cepat ia memasang sebatang anak panahnya, terus ia berseru, tong tai hiap, sambut panah hanya dengan satu suara nyaring. Maka anak panah kemala itu meluncur ke arah tong siaulan, yang terarah dadanya. Jagotian san itu melihat tibanya anak panah, ia lantas menangkis dengan pedangnya. Tepat tengkisannya itu, kedua senjata bentroh, terus anak panah mental jatuh, sedang pedang nancap di es mengikuti itu riuhlah tampik sorak para hadirin. Pun Hong Tai Su bersama-sama Sin In Long, Siao Cheng Hang dan beberapa guru besar lainnya tidak turut bertepuk tangan atau berseru-seru. Sebaliknya mereka memperlihatkan wajah yang lebih suram. Sebabnya itu ialah karena mereka lihat, meski tangkisan siaulan sempurna, tenaganya itu jika dibanding dengan tenaganya senglem, tak kalah si nona menangkis Tian San Sin Bong. Tak sama, dengan kebiasaannya siaulan menangkis tanpa menanti anak panah datang sangat dekat hanya masih cukup jauh, ia sudah menimpuk hingga pedangnya itu nancap di es. Kalaupun Hong semua berkhawatir, senglem juga tak tenang hatinya. Ia menyangka jago Tian San itu sudah sangat letih, dia tentunya tak dapat menangkis panahnya, tak tahunya, anak panahnya yang pertama itu kena dihalau. Maka ia kata di dalam hatinya, kalau begini, sia-sia saja aku menggunai Tian Mokai Tei. Dia begini tangguh, meski aku berlatih sepuluh tahun, sulit untuk aku menyamai dia. Tong siaulan menyedot nafas dalam-dalam, lalu mendadak dia menjatuhkan diri untuk bersila di tanah. Dia mengawasi si Nona, untuk berkata, Nona le, panahmu benar lihai, di dalam dunia ini tak ada keduanya, maka kalau aku terbinasa di tanganmu, aku puas. Sekarang, Nona, silahkan kau menyerang pula senglem tidak menjawab, dia hanya menggigit giginya, habis itu barulah ia menarik panahnya. Ia menarik hingga busurnya menjadi bundar. Begitu ia melepaskan tangannya yang kanan, maka anak panahnya yang kedua lantas meluncur dengan sangat pesat. Sekarang ini siaulan sudah tidak mempunyai pedang untuk dipakai sebagai gegaman membela diri. Ketika ia di panah itu, ia duduk tak bergeming. Cuma matanya terus diarahkan tajam ke depan. Orang banyak menjadi kaget, semua berkhawatir bukan main. Antaranya ada yang berteriak. Tapi siaulan tetap berdiam, hanya sekarang ia mengulur lempang kedua tangannya. Maka satu hal luar biasa lantas terjadi. Ketika anak panah tiba, bagaikan ada tenaga yang menahan, senjata itu tak menyambar terus ke tubuh siaulan, hanya tertahan di depan tangan, lantas kena terjepit kedua tangan itu. Kalau tadi orang menjerit kaget, sekarang mereka bertampik sorak. Mereka girang dan kagum. Kagum sebab beda sekali kera jago tiansan itu menyambut anak panah pertama dengan anak panah yang nomor dua ini. Kalau yang pertama dengan kekerasan, pedang lawan anak panah, sekarang dengan kelunakan, dengan tenaga dalam yang mahir sekali. Toh telah nampak nyata, jago itu telah terluka di dalam atau tenaga dalamnya telah berkurang. Kembali orang luar tidak mendapat tahu. Walaupun siaulan berhasil, di dalam hatinya dia mengeluh. Sebab menyambut anak panah itu, bukan main besarnya tenaga yang ia empos dan korbankan. Ia sudah menggunai tenaga hingga tenaga dalamnya hampir kosong sama sekali. Maka sekarang ia mirip dengan pelita kekeringan minyak. Diam-diam senglem mengagumi jago tua itu. Ia tanya dirinya sendiri, apakah harus aku membinasakan ini guru besar yang nomor satu di kolong langit ini mengingat itu, hatinya mendadak menjadi lemah. Hanya sejenak kemudian ia ingat pesan kiaw pak beng dan lalu di depan matanya seperti berkelebat bayangannya kim sia i e. Maka ia kata pula di dalam hatinya, dengan panahku ini aku bukannya memanah tong siaulan. Dan segera ia mengertak giginya, terus ia memasang anak panah yang ketiga, untuk mulai menarik perlahan-lahan, setelah mana ia melepaskan anak panahnya yang terakhir itu. Tong siaulan tetap duduk bersila, telinganya mendengar suara panah melesat. Ia berputus asa hingga ia kata di dalam hatinya, Aku tidak sangka bahwa aku dapat terbinasakan seorang anak perempuan, hampir berbareng dengan bunyinya panah, di sana terdengar satu orang berteriak, tahan akan tetapi sia-sia saja cegahan itu, anak panah sudah melesat. Hanya, mendengar suara itu, tangannya senglem menggetar. Menyusuli bentakan itu, satu tubuh yang merupakan bayangan putih lompat melesat bagaikan kilat cepatnya, memapaki anak panah, yang dapat disambut selagi anak panah itu mendekati siaulan kira-kira sepuluh tindak. Maka dengan satu suara nyaring, anak panah itu terpental, menyambar ke batu es. Berbareng dengan itu, robohlah tubuh yang menyambut anak panah. Hampir berbareng dengan itu beberapa orang berseru, Kim Sia Ie Kang Lem, dengan kegirangan luar biasa, sudah lantas berseru-seru, memang aku sudah tahu. Memang aku sudah tahu. Pasti Kim Tai Hiap bakal datang kemari Kim Tai Hiap, aku di sini.